TOHG Season 60, Kecantikan-kecantikan Mungkinkah Chult Master Kin ingin membuat orang lain melakukan pekerjaan kotor? Sun Soverein memandang Kinmu dan berkata dengan tidak menyenangkan, meskipun Chult Master Kin masih muda, dia tidak kurang pandai. Tuan Mudaki, jangan tertipu olehnya. Jika kamu membunuh iblis, kita akan jatuh ke dalam pasif negara. Kijui tidak peduli. Sun Soverein, jangan khawatir. Setan hanyalah anjing yang dibesarkan oleh surga, dan tidak ada masalah jika beberapa anjing mati. Broter Kin ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat kemampuan saya, dan saya ingin melihat miliknya juga. Kinmu tersenyum. Luas pikiran Broter Ki jauh lebih luas daripada Sun Soverein. Dia harus berbicara dengan Broter Ki dengan nada lemah lembut dan terlalu khawatir, ini seharusnya karena posisinya jauh lebih rendah dari milikmu. Saudara Ki mungkin dari langit surgawi panggilan. Dan alasan Anda datang adalah untuk menemukan saya. Kin Jiui memberinya senyum kecil. Saudara Kin cerdas. Anda seharusnya dipanggil Kin Yi. Tidak sulit bagiku untuk menebak motifmu, jadi aku tidak bisa benar-benar disebut pintar atau bernama Jiui. Ketika kamu mencoba mengajakku untuk bertarung dalam perdamaian abadi, pasti ada alasan untuk itu. Ki Jiui diam-diam heran, tetapi di luar, dia hanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat Dewa berkaki tiga. Sun Soverein, mengapa kamu tidak menaruh pikiran pada pertempuran dengan kakek bacer? Kamu akan mati pada tebasan pisau pertama seperti itu. Tunggu saja dan lihat apakah kata-kataku akurat atau tidak. Sun Soverein mendengus. Sekte Master Kin ingin menghancurkan hati kudao. Kinmu tidak memperhatikannya dan melihat ke sisi lain. Dia melihat banyak pakar iblis bergegas ke arah mereka satu demi satu. Ada cukup banyak ahli di alam jembatan surgawi dan orang-orang dari alam lima elemen dan alam surgawi. Mereka pasti gelisah olehnya dan tidak bisa menahan diri untuk bergegas. Iblis memuja kecakapan bela diri, dan setiap praktisi seni surgawi milik mereka berada di antara mereka di setiap bidang. Kinmu telah bertarung dengan beberapa ahli dari Seven Stars Rilem di Lee City sebelumnya, dan mereka semua adalah murid dewa iblis yang berada di peringkat sepuluh besar. Di antara mereka, Zehuali berada di peringkat pertama. Alam lain juga memiliki peringkat yang sama. Tidak ada praktisi seni surgawi dari tujuh bintang alam dan enam arah alam yang datang karena pada dasarnya semua ahli dari dua kerajaan dibunuh oleh Kinmu. Semua orang bergegas dengan aura sengit, tetapi salah satu praktisi kuat rilem jembatan surgawi memimpin. Semua orang berhenti setelah melihat itu. Praktisi yang kuat dari alam jembatan surgawi sudah dekat dengan alam dewa dan sangat kuat, nenek si yang menakjubkan dan yang lainnya. Mereka merasa terancam. Meskipun mereka telah menambal kekurangan yang mereka miliki dalam teknik ini, periode waktu mereka mengolahnya masih terlalu singkat. Mereka masih sedikit lebih rendah dari para ahli ras iblis yang telah mengembangkan metode dewa sejati sejak mereka masih muda. Namun, setelah beberapa waktu, mereka juga bisa melatih semua aspek tubuh mereka ke alam dewa sejati. Selain itu, jaringan tubuh manusia ki penting yang diberikan Kinmu kepada mereka adalah pintu untuk teknik memasuki jalan. Hal seperti itu mencakup semua aspek untuk menjadikan seseorang dewa sejati. Tidak hanya itu mengolah tubuh jasmani, tetapi juga semangat primordial, menyempurnakan ki vital dan meningkatkan jalur, keterampilan, dan seni surgawi. Ketika hanya tubuh jasmani yang mencapai tingkat dewa sejati muda, orang itu masih jauh dari sebanding dengan dewa muda sejati. Kultus Master Kin Kedamaian Abadi Tatapan praktisi iblis yang kuat dari alam jembatan surgawi jatuh pada Kinmu, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Anda tidak memiliki lawan di alam bintang tujuh, tetapi itu tidak berarti tidak ada orang di dunia lain. Aku, Suye, murid Furiluo, ada di sini untuk menguji kamu. Kakak Senior Suye, apa peringkat Anda di antara mereka yang berada di alam jembatan surgawi? Kinmu bertanya ingin tahu. Nomor 2, Suye berkata dengan acuh tak acuh. Orang peringkat pertama adalah Tujun, tapi dia hampir memasuki istana selestial iblis dan akan menjadi dewa iblis, jadi dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Aku akan segera menjadi nomor 1. Kinmu menggelengkan kepalanya. Kamu harus pergi dan mengundangnya, karena kamu tidak akan melakukannya. Aku sudah membunuh murid Furiluo sebelumnya, Fuyuk Xiao yang berada di alam surgawi. Kemampuannya sangat kuat namun dia jauh lebih rendah daripada aku di dunia yang sama. Suye sangat marah, tapi Furiluo tiba-tiba turun dari langit. Dia mendarat di depan banyak setan. Suye dan para pakar iblis lainnya bergegas menyambutnya. Raja yang terhormat. Furiluo mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar semua orang menjatuhkan formalitas. Di dunia yang sama, tidak ada dari kalian yang cocok untuk teman kecilkin. Jika kamu tidak peringkat pertama di dunia kamu, tidak ada gunanya bagimu untuk bergerak dan mati di tangannya. Bisu, tukang daging, dan yang lainnya tercengang. Dewa sejati telah turun, dan bahkan jika mereka semua menyatukannya, mereka mungkin masih bukan lawannya. Tatapan Furiluo menjauh dari wajah Bacer dan mendarat di Mute. Itu kemudian mendarat di Sun Soverein sebelum pindah ke Kinmu. Pemuda itu khawatir dan buru-buru meraih dadanya. Baru kemudian dia ingat bahwa Liontin Batu Giok tidak lagi tergantung di sana, itu telah didorong ke mata vertikal di jantung alisnya oleh Ertkaon. Furiluo melihatnya bergerak mengambil Liontin Batu Giok, dan jantungnya melompat. Ketika dia ingat saat Kinmu kehilangan kendali, dia merasakan dadanya sakit, dan dia tertawa. Teman kecil Kin, jangan khawatir, maksudku tidak ada salahnya. Aku keluar untuk menjadi saksi, aku tidak akan menumpangkan tangan kepadamu. Kinmu menghela napas lega dan menurunkan tangannya dari dadanya. Dia membungkuk dan berkata, Furiluo adalah senior dan selalu adil. Aku mengagumimu. Tatapan Kijui jatuh di dadanya, dan hatinya sedikit bergerak. Dia mengungkapkan senyum. Dia benar-benar memakai Liontin Batu Giok itu di lehernya. Karena saya tahu di mana itu, itu jauh lebih mudah. Tiba-tiba, kecantikan luar biasa berjalan dengan wajahnya bercahaya. Dia muncul di samping Furiluo, dan pandangannya menyapu Bacar, Mute, Sun Soverein, dan sisanya sebelum mendarat di Nenesi. Cahaya di wajahnya langsung redup. Wanita itu juga kecantikan yang tiada taranya, tetapi sebelum Nenesi, kecantikannya memucat dibandingkan. Salah satunya adalah kecantikan yang luar biasa dan satu adalah kecantikan yang tiada taranya. Tidak mungkin melihat mereka sebagai orang pada level yang sama. Ketika Kinmu melihat wanita itu, dia memeriksa, Luli dari Yaudu. Itu aku. Luli melihat, tetapi sedikit kecemburuan berakar di hatinya. Dia tersenyum manis dan bertindak sangat genit, tetapi suaranya sekeras pria. Keindahan tak tertandingi, membuatku merasa kasihan padamu dan bahkan sedikit kecemburuan. Bagaimana aku mengatasi saudara perempuan ini? Nenesi akan menjawab ketika Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Nenek, mantra Yaudu ditargetkan pada jiwa. Jika dia mengetahui nama aslimu, dia akan memiliki metode untuk berurusan denganmu. Nenesi segera meninggalkan gagasan untuk menyebutkan nama aslinya. Luli tertawa kecil. Kin Fengqing, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan mencapai kondisi seperti itu suatu hari. Anda benar-benar mengecewakan saya. Saya berencana untuk mendapatkan tubuh kecantikan yang tiada taranya ini untuk bermain dengannya. Juga, bangsawan ini, nama keluarga Anda mungkin Ki. Ki Jiuyi tersenyum padanya. Ki Jiuyi dari keluarga Ki memberi hormat kepada gubernur provinsi Luli. Suara Luli masih sangat kasar, tetapi nadanya menjadi sangat manis dan sedih. Sepertinya surga tidak bisa mempercayai saya. Untuk benar-benar mengirim Tuan Muda Ki juga, ini membuat saya benar-benar kecewa. Jika gubernur provinsi tidak memiliki niat buruk, mengapa dia peduli padaku? Ki Jiuyi berkata dengan santai. Luli mencibir. Karena aku sudah ada di sini, kamu tidak akan membawa yang bermarga Kin. Ki Jiuyi tersenyum. Aku tidak pernah berpikir untuk membawanya pergi. Setelah aku selesai menggunakan broter Kin, aku bisa menyerahkannya kepadamu. Mata Luli berbinar, berurusan. Ki Jiuyi tersenyum tanpa mengatakan apapun. Kinmu mengerutkan kening, tindakan Furiluo untuk tampil ke depan secara pribadi telah merusak rencananya. Dia ingin membiarkan Ki Jiuyi bertarung dengan para ahli iblis dan melihat kemampuan apa yang dimiliki pemuda ini dari surga selestial dan membuatnya mengeluarkan kebencian iblis juga. Namun, Furiluo turun dan mencegah praktisi yang kuat dari ras setan menantang mereka. Luli, yang telah bersembunyi di harta karun surgawi kehidupan dan kematian Xing'an, juga muncul. Dia telah mengendalikan Xing'an untuk menangkap Kinmu, tetapi pria itu membalikkan meja padanya, mengejarnya keluar dari harta karun surgawi kehidupan dan kematiannya. Dia dan Ki Jiuyi adalah rival, keduanya ingin menangkap Kinmu, tetapi Ki Jiuyi berhasil menghapus permusuhan Luli hanya dengan beberapa kata. Menjadi musuh tunggal, Kinmu sekarang menjadi tujuan bersama bagi mereka. Rencanaku tidak bisa mengejar perubahan. Saya tidak mungkin memiliki segalanya di bawah kendali saya. Dia agak khawatir. Raskal telah mengacaukan, kripal bergumam di belakangnya. Sun Soverein melirik Kinmu dan tersenyum. Dia tiba-tiba merasa nyaman. Pikiran kultus guru Kin tampaknya berada dalam beberapa gangguan, rencanamu telah kacau. Keadaan mengkhawatirkan seperti ini membuatmu rentan dibunuh oleh Tuan Mudaki. Apakah kultus master Kin perlu waktu untuk menyesuaikan keadaannya? Iya, Kinmu segera berkata, Aku memang perlu menyesuaikan keadaan mentalku. Kakek Bacar, Sun Soverein, bagaimana kalau kalian menyelesaikan pertikaianmu dulu? Senyum di wajah Sun Soverein membeku. Dia tidak berharap bocah itu benar-benar setuju. Tukang daging tertawa dan membuka kemejanya untuk membuka dadanya. Mengangkat kepalanya ke langit, dia berteriak, langit terkutuk, Aku sudah memarahimu begitu lama, dan sekarang aku akhirnya bisa membuatmu berdarah. Sun Soverein, ku mohon. Pisaunya akan terangkat ke langit dan membelah awan menjadi dua bagian. Semangat jagal-jagal meluap ke langit dan mendarat di tubuh Sun Soverein. Sun Soverein merasakan mata yang lain menusuknya seperti pisau dan dibiarkan takjub. Dia naik ke langit dan bersinar terang dengan cahaya kemasan. Tubuhnya tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi sementara sayap di belakang punggungnya terbuka lebar. Saat berikutnya, bulu-bulu emas mulai tumbuh di seluruh tubuhnya. Dengan bulu yang menutupi kulitnya semakin banyak, Sun Soverein berubah dari manusia menjadi burung surgawi berkaki tiga yang bersinar cemerlang. Dia menjadi kompatibel dengan matahari di udara seolah-olah dia adalah gagak emas di dalamnya. Gagak emas mengeluarkan pekikan yang tak tertandingi indik telinga. Heaven Knife, Aku memotongmu menjadi dua dan mematahkan semua keterampilan pisaumu terakhir kali. Jadi apa yang kamu pikir kamu lakukan di sini? Apakah kamu pikir aku tidak melakukan apa-apa selama tahun-tahunku di desa lansia penyandang cacat? Jagal mencabut pisaunya dengan raungan keras dan naik ke langit. Setiap langkahnya sepertinya mendarat di awan. Tubuhnya bergetar dan menjadi sangat tinggi dan kokoh. Cahaya pisau di langit langsung menjadi tak tertandingi, bahkan menaungi matahari yang menyala saat menebasnya. Pisau membuka cincin bulan cerah. Kinmu tidak bisa membantu menjadi bersemangat. Langkah kesembilan dari keterampilan membantai pisau babi. Tatapan basan kosong saat dia menatap langit. Keterampilan pisau pemotongan babi yang telah disebutkan Kinmu adalah delapan keterampilan pisau surga, namun, mereka hanya memiliki delapan gerakan. Tukang daging telah menjalankan keterampilan pisau yang belum pernah dilihat basan sebelumnya. Heaven Knife memiliki langkah kesembilan. Nine Skill of Heaven Knife. Pisau membuka cincin bulan cerah. Di langit, cahaya pedang salju terang berkumpul, dan tubuh jagal menghilang. Hanya cahaya pisau yang sangat terang yang bisa terlihat berkumpul seperti bulan yang cerah saat bertabrakan dengan sinar matahari di sisi yang berlawanan. Di bawah sinar matahari, bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi pedang yang dipenuhi dengan api matahari yang sebenarnya. Senjata yang bergegas maju untuk menyerang. Dentang Pedang emas pedang sejati melaju ke bulan yang cerah, dan bulan yang cerah tiba-tiba bersinar dengan terang. Seperti bulan sejati, ia seolah menyerap sinar matahari untuk memantulkannya kembali sebagai cahaya bulan. Cahaya pisau tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Bulan yang cerah menyebar dan berubah menjadi cahaya pisau yang mengguncang dunia. Kinmu sangat gelisah, dan dia melafalkan dengan keras, mendaftar di jade pas, mengejar orang-orang barbar di Pegunungan Altai. Memainkan nada bunga prem, pisau membuka cincin bulan yang cerah. Apa yang dia ucapkan adalah rahasia pisau dari naif membuka cincin bulan cerah. Dari udara, darah jatuh seperti hujan. Tubuh kuat jagal berdiri di antara langit dan bumi. Dia memandikan dirinya dalam darah dewa dan nyala api sementara heaven naifnya mengalir dengan cahaya setelah membelah matahari. Dia tertawa keras dan berkata, pukulan genderang bergemuruh di laut, aura para prajurit mengalir ke awan. Berharap memenggal dewa-dewa surga, mengusir mereka dari inosens pas. Pada saat itu, seorang pemuda manusia yang membawa pisau iblis di punggungnya berjalan keluar dari kam utama iblis dan mengangkat kepalanya. Pikirannya gemetaran, dan tanpa sadar ia jatuh ke dalam pemahaman. Kepala Sun Soverein jatuh, menabrak di depan kam utama iblis dengan ledakan keras. Bab 592 Keterampilan pisau yang luar biasa Furiluo memandang bacer yang bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan dia tidak bisa menahan diri untuk memuji. Keterampilan pisau yang benar-benar hebat. Bahkan tempat seperti Founding Emperor Celestial Heavens memperoleh kemuliaan dari pahlawan terkenal, tetapi bahkan di era di mana jalur, keterampilan, dan seni surgawi memiliki kekurangan, masih ada orang-orang yang luar biasa. Itu benar-benar tempat yang bagus. Setelah melihat keterampilan pisau bacer, ia mulai merindukan reruntuhan hebat. Dibandingkan dengan dia, jagal sangat mudah. Meskipun dia tidak menerima sistem budidaya yang lengkap, keterampilan pisaunya sudah memasuki jalan. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh banyak dewa dan setan di Supreme Emperor Heaven. Furiluo dapat melihat bahwa jika jagal memperbaiki semua kekurangannya, dia akan berharap untuk menjadi dewa yang sejati. Untuk mendapatkan pencapaian seperti itu di usia yang begitu muda, itu harus menjadi efek pendiri kaisar surgawi-surgawi. Dia tidak mengajari saya langkah ini, ketika kancelir basan membuka mulutnya lebar-lebar, suaranya berderak seperti kilat. Dia berbalik untuk melihat kinmu. Apakah guru mengajarkannya kepadamu? Dia melakukannya. Namun, wilayah saya tidak cukup tinggi sehingga saya tidak bisa menjalankannya, kata kinmu jujur. Kancelir basan menjadi sangat marah. Orang tua itu bias. Langkah ini terlalu kuat, terlalu kuat. Itu tidak benar-benar karena jagal bias. Ketika jagal merangkah ke desa lansia penyandang cacat dengan hanya setengah dari tubuhnya, ia sebagian besar gila dan terus memarahin langit terkutuk, ingin membelah mereka. Ketika dia sadar, dia adalah orang yang tidak banyak bicara dan hanya diam. Selama waktu itu, dia sangat pahit, tetapi itu bukan hanya karena dia hanya memiliki tubuh bagian atasnya yang tersisa. Dia kecewa karena dia tidak bisa berjuang naik ke langit dan membalas dendam untuk teman-teman baiknya, membersihkan penyesalan dari pisaunya. Untuk menghadapi Sun Soverein dan para dewa di langit, ia bekerja keras seperti orang gila, memikirkan keterampilan pisau yang tak terhitung jumlahnya. Namun tak satupun dari mereka yang bisa mematahkan seni surgawi di langit. Alasan mengapa dia gila adalah karena dia terlalu banyak berpikir. Tapi sejak Nenesi mengambil Kinmu dari tepi sungai, hati gila Jagal perlahan terbuka karena bayi kecil itu. Karena itu, ia menemukan seseorang yang dapat ia andalkan di dalam hatinya. Sejak saat itu dan seterusnya, Jagal semakin sedikit menghabiskan waktu untuk menjadi gila. Dia telah berpikir terlalu banyak sebelumnya, yang membuatnya gila, tetapi setelah kedatangan Kinmu, hatinya tenang. Dia memahami semua yang pernah menghindarinya. Ketika keterampilan pisaunya memasuki jalan, ia menciptakan bentuk kesembilan surga pisau, pisau membuka cincin bulan cerah. Langkah ini adalah pekerjaannya untuk memasuki jalan setapak dan menjadi pemimpin besar jalan setapak pisau yang tak tertandingi. Kanselir Basan sudah lama belajar delapan keterampilan pisau surga. Tukang daging menemukannya menjengkelkan, jadi dia selalu mengambil jalan memutar yang panjang setiap kali dia melihatnya, jadi belum lama ini dia tertangkap. Karena itu, dia tidak punya waktu untuk mengajarinya langkah ini. Selain itu, pisau membuka cincin bulan cerah tidak hanya membutuhkan penanaman yang sangat tinggi, tetapi juga pencapaian yang sangat besar dalam keterampilan pisau. Kanselir Basan berjalan di jalur mantra pertempuran, jadi dia tidak pernah bisa memasuki jalan dengan keterampilan pisau. Jadi, bahkan jika jagal mengajarinya, dia mungkin tidak bisa menguasainya. Darah Sun Soverein tersebar di tanah dan mengubah area 100 mil menjadi lautan api. Darahnya adalah darah gagak emas, dan di dalamnya ada esensi matahari yang berubah menjadi api begitu menyentuh tanah. Dan mereka tidak mati untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, matahari besar menabrak tanah. Tanah bergetar, dan tempat matahari menabrak juga berubah menjadi lautan api. Kijui mengerutkan kening, tetapi alisnya segera meredah. Sun Soverein telah meninggal, tetapi ini bukan hal yang buruk baginya. Pria itu hanyalah seorang penolong yang dia undang untuk bergabung dengannya di batas bawah. Bagaimanapun, Sun Soverein selalu tinggal di sana dan akrab dengan geografi. Tapi motif utama Kijui untuk membawa Sun Soverein adalah menggunakannya untuk menemukan kinmu. Karena sudah dilakukan, kehidupan dan kematian Sun Soverein tidak menjadi perhatian baginya. Jagal berjalan dengan pisau panjangnya. Darah Sun Soverein telah menumpahkan darah padanya dan menyulut tubuhnya, tetapi karena ia adalah vermilion ber-spirit bodi, cedera semacam ini bukan apa-apa. Luar biasa, sebuah lubang besar terbelah di dada bacer, dan samar-samar orang bisa melihat tulang rusuk dan detak jantung di bawahnya. Sudah jelas bahwa dia tidak mudah dalam bentrokannya dengan Sun Soverein sebelumnya. Lukanya tidak ringan, tapi dia masih bisa tersenyum. Beberapa ratus tahun kegilaan akhirnya terbelah dengan satu pisau, sungguh luar biasa. Apoteker segera pergi dan melihat lukanya. Dia mengerutkan kening. Tukang daging, kamu hampir terbunuh. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Lukamu memiliki sisa-sisa seni surgawi Sun Soverein. Aku tidak bisa membantumu menyingkirkan itu, jadi kamu harus melakukannya sendiri. Hati-hati, jangan menghancurkan hatimu karena meremasnya. Kamu bukan singan yang bisa mengubah hatinya. Kamu mungkin merasa luar biasa ketika membunuhnya, tetapi kamu hampir kehilangan nyawamu juga. Kamu seharusnya tidak begitu ceroboh. Keterampilan pisau tidak memiliki banyak transformasi seperti keterampilan pedang, jadi keterampilan pisau yang benar dimulai dan diakhiri dengan serangan fatal pertama. Jika kamu bisa menerimanya, kamu hidup. Jika kamu tidak bisa, kamu mati. Sesederhana itu. Tukang daging mengembalikan pisaunya ke sarungnya dan berteriak. Pisau kecil yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan luka di dadanya dan menghapus seni suci yang ditinggalkan Sun Soverein. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, di masa lalu, keterampilan pisau saya khusus tentang menjadi indah, rumit dan selalu berubah. Namun, setelah mereka memasuki jalan, saya mengubahnya dari rumit menjadi sederhana. Di masa lalu, pertempuran midnight di Stormi Chiti dan matahari di laut timur gelombang ribu lapisan terlalu merepotkan. Sekarang, pisau panjang menggantung di bawah cahaya bulan dan pisau membuka cincin bulan cerah jauh lebih sederhana. Furiluo melihat ke kiri dan ke kanan sambil berkata kepada banyak praktisi seni surgawi iblis, ingat kata-katanya, karena mereka sangat logis. Mantra, seni surgawi, teknik pertempuran, Anda harus menyederhanakan mereka di masa depan. Namun, dia tidak turun ke akar. Kesederhanaannya berasal dari rumit, jadi perjalanan ke rumit adalah suatu keharusan. Jika Anda tidak mengalaminya, Anda tidak akan pernah bisa memahami sederhana. Yang disebut sederhana adalah mengumpulkan kekuatan dan seluruh jalanmu menjadi satu garis. Banyak praktisi seni iblis-iblis tampaknya mengerti dan belum mengerti, tetapi mereka semua mengangguk setuju. Kinmu mendengar apa yang dikatakan Furiluo, dan dia tidak bisa tidak memujinya juga. Cakrawala Furiluo benar-benar hebat, dan dia adalah master hebat yang luar biasa. Dia tidak diragukan lagi iblis sejati, raja yang terhormat. Ketika aku menciptakan bentuk pertama dari Kalamiti Swat, aku juga memasukkan yang sederhana dari yang rumit. Yang disebut sederhana sama sekali tidak sederhana. Keterampilan pedang mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya memobilisasi semua kekuatan dan membawa pesona jalan, sehingga kekuatannya luar biasa. Seni surgawi yang normal dapat memobilisasi dari 10 hingga 20 persen dari kekuatan seseorang. Alasan mereka terlihat kuat adalah karena tubuh mereka sangat kuat. Misalnya, tangan kanan dan tangan kiri seseorang masing-masing memiliki kekuatan 100 pon. Kaki masing-masing akan memiliki 100 pon kekuatan masing-masing juga, tetapi satu tidak bisa melepaskan 400 pon kekuatan ketika mereka meninju. Dan kekuatan tubuh praktisi seni surgawi bahkan lebih rumit. Ada kekuatan dari ki dan darah, yang berasal dari tendon, roh purba, harta surgawi, dan juga berbagai jenis tanda rune. Hanya dengan melepaskan semua kekuatan ini seseorang dapat menggunakan seni surgawi. Seni surgawi yang hebat yang mampu memobilisasi dari 50 hingga 60 persen langka dan luar biasa. Hanya dengan menciptakan seni surgawi orang dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik dan melepaskan lebih banyak kekuatan. Ketika mereka memahami seni surgawi yang telah memasuki jalan, jumlah kekuatan yang bisa mereka lepaskan akan menjadi sangat mengerikan. Pada dasarnya, kekuatan di seluruh tubuh akan disadap. Rumit adalah proses menemukan semua jenis kekuatan dalam tubuh seseorang, jadi itu tidak bisa dihilangkan. Pemahaman Furiluo tidak buruk, puji Kijui. Kinmu menatapnya dan memuji, pengetahuan saudara Ki tidak buruk juga. Kijui tersenyum tipis. Apoteker memeriksa luka bacer dan menggunakan jarum perak untuk mengeluarkan racun api. Dia berkata sambil tersenyum, tidak perlu menyusahkan saya dengan luka kecil semacam ini. Muwer, dapatkan lemak Anda di sini untuk memberi jilat. Dia hanya perlu meningkatkan sirkulasi darah dan membuat otot-otot tumbuh. Naga berlemak itu buru-buru berlari dengan langkah kecil dan tersenyum meminta maaf. Kakek bacer, naga kecil akan mulai menjilati. Tukang daging buru-buru menatapkinmu. Muwer, apakah kamu punya botol? Air liur naga segar adalah yang terbaik. Yang ada di botol tidak segar, dan lukanya akan sembuh lebih lambat. Apoteker berkata dengan tegas. Tukang daging skeptis. Saudara Kin, Sun Soverein telah menyelesaikan perselisihannya, dan cedera Heaven Knife tidak banyak masalah, jadi pikiranmu seharusnya sudah tenang sekarang, kan? Kijui memandang Kinmu sambil berbicara sambil tersenyum. Sekarang giliran kita. Kinmu hendak mengatakan sesuatu ketika lampu pisau bersinar. Ia terbelah dari satu menjadi dua, lalu menjadi empat, menjadi delapan, dan berlanjut lebih jauh lagi. Zee Huali. Hati Kinmu sedikit bergerak, dan lampu pisau yang memenuhi langit tiba-tiba berkumpul kembali, berubah menjadi cahaya pisau yang datang menebas. Di mana pisau jatuh, udara terbelah dua. Furiluo menyapu lengan bajunya dan mendorong semua orang kembali bahwa cahaya pisau akan dipotong. Lampu pisau datang dari sepuluh mil jauhnya, dan langsung datang untuk Kijui. Murid-murid pemuda dikontrak, tapi dia santai dan membiarkan pisau menyala ke arahnya. Tiba-tiba bergetar dan membelah, berubah menjadi lebih dari selusin lampu pisau yang menebas ke arah Kijui seperti burung merak yang membuka ekornya. Namun mereka berkumpul kembali sekali lagi tepat di sebelah ujung hidung Kijui. Lampu pisau menghilang, untuk sepuluh mil jauhnya, Zee Huali menyarungkan pisau iblis di belakang punggungnya. Meskipun kulitnya tidak bagus, dia penuh semangat dan berjalan dengan langkah panjang. Jelas bahwa dia telah mengalami sedikit kesulitan hari ini hanya untuk menerobos. Tukang daging memandang Zee Huali dan tiba-tiba menghela nafas. Dia berkata dengan ekspresi muram, Kedua muridku, satu mengambil jalur mantra pertempuran dan yang lainnya memahami jalur pedang, tidak satupun dari mereka yang benar-benar menguasai esensi keterampilan pisau. Namun orang ini yang hanya melihat keterampilan pisau saya pernah pergi dan memahaminya. Kanselir Basan tersipu malu sementara Kinmu berbicara tanpa rasa malu dengan suara dingin dan tenang. Keterampilan pedangku telah memasuki jalan. Aku jauh lebih menjanjikan daripada kakak senior Basan, dan kepala desa sangat senang. Furiluo memandang Zee Huali dan berseru, Zee Huali, kamu bisa menyelesaikan magangmu sekarang. Zee Huali membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Dia kemudian menegakkan punggungnya, dan tatapan tajamnya jatuh pada Kinmu sebelum beralih ke wajah Kijiui. Lampu pisau di matanya melompat. Kinmu adalah milikku. Jika kamu ingin membunuhnya sebelum aku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Kripal tercengang. Mu'er, kamu cukup populer. Wajah Kinmu langsung berubah hitam. Zee Huali, kamu berada di bawah magang jenderal tinggi Luoushuang dari penjaga elit roh. Aku bisa melihat jejak Luoushuang dalam keterampilan pisau kamu. Dia bertugas mengajar generasi muda dari penjaga elit roh di surga selestial. Baik bagi anda untuk mencapai ajarannya yang sebenarnya, tetapi apakah anda tahu siapa saya? Kijiui bertanya dengan acuh tak acuh. Zee Huali menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan repot-repot bertanya siapa kamu. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu akan mati lebih dulu. Kijiui menggelengkan kepalanya juga. Murid Luoushuang, bukankah pendapat anda tentang kemampuan anda sedikit terlalu berlebihan? Anda memahami hanya satu langkah sehingga anda bisa berjalan keluar dari bayangan Luoushuang, dan anda pikir anda bisa menjadi tandingan bagi saya. Brother Kin, apakah anda masih ingin melihatku bertarung dengan ahli iblis? Biarkan aku memberimu kesempatan. Kinmu menyipitkan matanya, dia merasakan udara yang sangat berbahaya datang dari pemuda di dekatnya. Dia merasa seperti ada binatang prasejarah yang secara bertahap bangkit di tubuh Kijiui. Jenis penebangan ini mirip ketika naga sejati mengeksekusi teknik misteri tertinggi naga leluhur, tapi Kijiui jelas bukan naga. Dia kemungkinan besar adalah Phoenix. Ini buruk. Hati Kinmu bergetar hebat. Kijiui mengolah teknik yang bisa naik ke kaisar tahta. Tanpa sepengetahuannya, Kripple muncul di belakangnya dan menginstruksikan dengan sungguh-sungguh. Mu'er, anda harus menjadi seorang pengecut ketika tiba saatnya untuk menjadi pengecut dan melarikan diri ketika saatnya untuk melarikan diri. Percaya pada pengajaran kakek Kripple. Saya benar. Kinmu tiba-tiba menjadi bersemangat dan mengepalkan tangannya dengan erat. Suaranya juga sedikit serak. Kakek Kripple, aku belum pernah mengalahkan seseorang yang telah mengembangkan teknik trone kaisar sebelumnya. Bab 593. Kripple sangat marah dan berteriak. Mu'er, tradisi kakek Kripple yang baik semuanya telah dilupakan olehmu. Kamu hanya tahu bagaimana menjadi berani dan ganas seperti jagal, dan kamu akan dipotong setengah cepat atau lambat juga. Tukang daging, apa ungkapanmu ini? Letakkan pisaumu. Kami berbicara dengan ramah di sini. Aku hanya memikirkan yang terbaik untuk Mu'er. Dia dengan hati-hati mendorong pisau menjauh dari lehernya. Kinmu tersenyum padanya. Kakek Kripple, jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Teknik kaisar tahta yang dia gunakan diciptakan oleh para pendahulunya dan bukan oleh dia, jadi masih tergantung pada pemahaman dan kultifasinya untuk berapa banyak kekuatan yang dia dapat melepaskan. Ini akan membuat teknik mampir ke dunia, ke teknik Numinous Sky. Selain itu, Eternal Peace sedang mengalami reformasi sementara langit surga pasti belum melakukannya, yang berarti bahwa teknik tahta kaisar Kijui akan menjadi tingkat yang lebih rendah turun ke teknik Jade Kapitel. Dengan hanya beberapa kata, dia menurunkan teknik tahta kaisar dua tingkat. Bahkan jika itu adalah teknik modal Giyok, itu masih beberapa tingkat lebih tinggi. Dewa Sejati, Dano Giyok, tahap eksekusi Dewa, dan hanya kemudian modal Giyok. Kripple berkata dengan dingin. Kinmu dipenuhi dengan keyakinan. Karena teknik Dewa Sejatiku adalah ciptaan sendiri, aku bisa melepaskan semua kekuatannya, yang meningkatkannya setingkat, menjadikannya setara dengan teknik Dano Giyok. Selain itu, aku adalah tubuh penguasa, jadi aku pada dasarnya setara dengan teknik tahap eksekusi Dewa, yang membuat perbedaan tidak terlalu besar. Kripple terdiam karena marah. Kripple, ini adalah alasan mengapa kamu masih tidak bisa menyeberangi jembatan surgawi dan memasuki Istana Celestial. Kamu terlalu takut, takut ini dan itu, takut bahwa kamu tidak bisa menyeberangi jembatan surgawi. Sebenarnya, kultivasi kamu adalah cukup untuk melakukannya. Untungnya, Mewer tidak belajar dari Anda atau dia tidak akan pernah berhasil dalam apapun, kata Nenesi. Kripple tidak bisa marah padanya dan hanya berkata dengan marah, senang dia lagi, aku tidak peduli lagi. Aku akan melihat dia dipukuli sampai mati cepat atau lambat. Meskipun dia berkata begitu, dia masih sangat khawatir tentang Kinmu. Kembali ketika Nenesi telah mengambilnya dari sungai, dia adalah orang pertama di desa yang menerima Kinmu. Nenesi kesal padanya membasahi tempat tidur dan mengirimnya pergi, tapi Kripple membawanya berulang kali tanpa keluhan. Setelah Kinmu tumbuh sedikit lebih tua, dia tidak memiliki teman bermain sehingga selalu anak lelaki tua ini yang bermain bersama dengannya. Tentu saja, dia cenderung menggertak Kinmu, mencuri permen yang Nenesi beli untuknya atau merebut mainan yang dibuat oleh matua untuknya. Selalu dia yang membuat Kinmu menangis dan kemudian dipukuli oleh Nenesi sampai dia puas. Selama tahun-tahun itu, kepala desa telah putus asa, hati daobuta dihancurkan oleh Sing An, Nenesi mengkhawatirkan Litian Sing yang ada di dalam hati daonya, bisu hanya ditempa diam-diam tanpa berbicara dengan siapapun, apotekar memiliki banyak utang cinta, tuli tidak peduli dengan siapapun, matua teringat akan istri dan anak-anaknya yang telah pergi ketika dia melihat Kinmu, sementara Jagal seringkali gila karena dia tahu kebenaran tentang langit. Saat itu, mereka semua harus membatalkan simpul di hati mereka. Kripple adalah satu-satunya yang dipaksa masuk ke desa oleh Imperial Preceptor. Dia memiliki beban ringan, dan dia bisa memperlakukan Kinmu dengan sepenuh hati. Ketika Furiluo melihat kelompok itu bertengkar, dia bingung. Hubungan antara para dewa biasanya adalah kesopanan dan kesopanan. Bahkan jika mereka adalah musuh, kedua belah pihak biasanya akan saling memperlakukan dengan hormat. Sangat jarang melihat para dewa bertengkar setiap hari seperti para dewa desa Lansia penyandang cacat. Zehuali, kamu harus hati-hati saat bertarung dengan Tuan Mudaki. Furiluo tidak menghentikan Zehuali untuk bertarung sama sekali. Sekarang setelah kamu menyelesaikan masa magangmu, tidak ada lagi yang bisa aku ajarkan padamu. Itu sama untuk gurumu yang lain, Luo Wushuang. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu perlu memahami dengan kultivasi kamu sendiri. Bertarung dengan Tuan Mudaki adalah keinginanmu, jadi aku tidak akan menghentikanmu. Pergi saja. Sebagai raja terhormat dari ras iblis, dia memiliki sikap yang tidak normal. Bahkan jika dia adalah musuh, caranya melakukan sesuatu masih sangat mengagumkan. Zehuali mengucapkan terima kasih dan memandang Kijiui. Tampaknya ada cahaya pisau yang berkedip di matanya. Keterampilan pisaunya baru saja terbentuk, dan dia sangat membutuhkan seseorang untuk mengkonfirmasi kemampuannya. Furiluo, muridmu ini tidak akan cocok untuk Tuan Mudaki, kata Luli dengan suara rendah, kamu tidak tahu betapa mengerikan warisannya. Tuan-Nya adalah tembakan besar kuno dari langit surgawi, keberadaan prasejarah. Keruntuhan besar diciptakan oleh keberadaan itu. Suara wajah kiri Furiluo acuh tak acuh. Jadi apa? Dari zaman kuno sampai sekarang, jalan, keterampilan, dan seni surgawi semuanya telah berubah begitu banyak sehingga hal-hal prasejarah mungkin tidak lagi kuat. Kau membuat langit surgawi terlalu banyak legenda. Bahkan jika Zehuali bukan iblis, dia masih mewarisi roh kita, dia menjadi lebih kuat ketika menghadapi yang kuat, dan dia bertarung semakin sengit dan sengit. Dia juga memiliki pemahaman yang sangat tinggi dan mampu memahami dao ketika Heaven Knife membunuh Sun Soverein dengan satu pisau. Siapa lagi yang bisa melakukan hal serupa? Zehuali mungkin tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Luli mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Zeng! Cahaya pisau bersinar, dan Zehuali bergerak. Dia menggunakan keterampilan pisau Luohu Shuang, dan lampu pisau mulai membelah. Pisau iblis di tangannya langsung menjadi bersemangat, dan mata iblis terbuka untuk mengunci pandangannya pada Kijui. Ketika cahaya pisau terbelah, pisau itu berlipat ganda berulang kali. Kijui berdiri tanpa bergerak. Namun, tiba-tiba, nyala api berkibar di belakangnya seolah dia adalah burung Phoenix yang mengepakkan sayapnya. Sayap berjalan di depannya, mengirim bulu ke depan. Mereka cantik dan tidak impas ketika mereka bertabrakan dengan cahaya pisau. Dalam sekejap, keterampilan pisau visi Zehuali dipisahkan dalam 10 ribu lampu pisau namun ketika mereka bertabrakan dengan bulu-bulu Phoenix, mereka tidak bisa menembus bulu-bulu. Sebaliknya, bulu yang menyala menerobos lampu pisau dan bergegas ke Zehuali. Tubuhnya tiba-tiba menghilang sebelum muncul kembali saat berikutnya. Setiap langkah yang diambilnya, tubuhnya akan berhenti sejenak, dan pisau iblis di tangannya akan menebas. Semua jenis bentuk pisau dasar dieksekusi, dan mereka meledak seperti matahari besar, dewa iblis membelah gunung, atau bunga dan daun kolam teratai. Semua jenis penampakan tumpah, memenuhi langit dengan lampu pisau menebas Kijiwi. Kecepatannya sangat cepat, dan kecepatan tubuh jasmani dewa muda yang sebenarnya adalah sedemikian rupa sehingga ia meninggalkan serangkaian bayangan. Kecepatan ini tidak kalah dengan kinmu. Kecepatan yang begitu cepat dan tubuh yang kuat memungkinkannya untuk meninggalkan bayangan di area 100 bidang di sekitar Kijiwi. Mereka mengelilinginya dan menyerang sebagai satu. Tidak hanya itu, bahkan langit dipenuhi dengan sosok Zehuali. Mereka horizontal, berbaring rata, berdiri diagonal, dan bahkan terbalik. Mereka menyerang dari semua jenis sudut aneh. Kijiwi masih berdiri tak bergerak. Namun sepertinya dia bisa melihat langit dan bumi. Di sekelilingnya, bulu-bulu phoenixnya mekar terus-menerus, dan lebih banyak dari mereka muncul. Mereka secara bertahap memenuhi area beberapa meter, mencegah pisau iblis dari Zehuali mendekat. Beberapa dari mereka bahkan mengejar Zehuali. Bahkan jika kecepatannya cepat dan kekuatan pertempurannya kuat, kinmu dan yang lainnya bisa melihat bahwa bulu-bulu phoenix adalah ancaman besar baginya. Kecepatan Zehuali seperti tepukan guntur yang bergulir, namun masing-masing tampaknya diukur, dan jarak yang mereka tempuh persis sama. Jika tempat-tempat di mana kakinya menyentuh tanah terhubung bersama, dua langkah pertama menetapkan batas-batas lingkaran, tiga berikutnya membuat segi tiga, empat setelah persegi, lalu lima pentagon, dan seterusnya dan seterusnya. Semakin banyak langkah kaki di sana, semakin dekat mereka ke lingkaran yang sempurna. Semua bentuk menggunakan Kijiwi sebagai pusatnya, dan Zehuali berputar-putar di sekitarnya saat dia berjalan. Lebih jauh, dia tidak berjalan di permukaan yang datar, tetapi ruang tiga dimensi yang terkadang jauh dan kadang-kadang dekat, kadang-kadang di atas dan kadang-kadang di bawah, kadang-kadang ke kiri dan kadang-kadang ke kanan. Jika semua garis terhubung, pemandangan itu pasti akan sangat mempesona. Itu juga karena ini bahwa gerakan tubuhnya dan keterampilan pisau tidak dapat diprediksi. Gerakannya harus diwarisi dari Divine Knife Luo Shuang. Langkah kaki pria itu, juga pisaunya, sangat ketat. Namun Zehuali perlahan meninggalkan semakin jauh dari lawannya. Kijiwi masih berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Ruang yang diambil oleh bulu Phoenix tumbuh, memaksa Zehuali untuk terus mundur. Bulu adalah seni surgawi, bukan senjata rohnya. Hanya dengan seni surgawinya, dia membuat Zehuali tidak bisa mendekat. Tidak hanya itu, bulu-bulu Phoenix secara bertahap membentuk semacam penampakan. Itu adalah pohon, pohon payung kuno yang dipenuhi cahaya. Ia berdiri tinggi di belakang pemuda itu, mahkotanya menutupi langit. Cahaya mengalir turun dalam berbagai warna, dan kijiwi seperti dewa di bawah pohon bermandikan cahaya berwarna. Orang-orang yang mengamati pertempuran tidak bisa membantu ekspresi suram yang muncul di wajah mereka. Itu terutama terlihat pada nenek si. Mantra-mantranya adalah yang terkuat di desa Lansia Penyandang Cacat, dan ia memiliki pemahaman yang besar tentang seni surgawi. Setelah mengalami baptisan iblis hati, dia berada di ambang memasuki jalan dengan seni surgawi mantra, yang berarti bahwa masa depannya cerah. Seni surgawinya dapat peringkat pertama di desa Lansia Penyandang Cacat dan di seluruh kekaisaran perdamaian abadi. Namun seni surgawi kijiwi membuatnya melihat tingkat pencapaian yang lebih indah dan mendalam-dalam seni surgawi. Pohon parasol kuno bukanlah seni surgawi yang telah dipahami kijiwi, tetapi seni surgawi dari tekniknya. kijiwi hanya menggunakan apa yang dia pelajari, namun kekuatan seni surgawi melampaui semua orang di dunia yang sama. Hanya berdasarkan pada keindahan seni surgawi, nenek si mengakui bahwa dia lebih rendah. Pohon parasol kuno itu diringkas dari seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Konstruksi itu begitu indah sehingga itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dan kekuatan kijiwi akhirnya siap. Mu'er, dengarkan kakek kriplemu dan akui kekalahannya, kata nenek si kepada Kinmu. Dia belum menggunakan senjata rohnya, dan dia sudah bisa melakukan ini, kultivasinya sangat padat. Mantra surgawi mantra-nya sudah bisa disebut mantra Dao. Kamu tidak akan dipandang rendah jika kamu mengakui kekalahan. Kinmu mengepalkan tangannya erat sambil menatap gugup di medan perang. Dia tidak menyadari kata-katanya. Pohon parasol kuno semakin dipelihara dan terus menyebar, menjadi lebih sempurna. Bahkan ada sarang phoenix di antara dahannya, dibangun dari bulu. Pada saat ini, Zehuali sudah 50 meter jauhnya dari kijiwi. Meskipun serangannya sengit, mereka tidak lagi mengancam kijiwi. Setelah sarang phoenix dibangun, seekor phoenix perlahan-lahan mulai terbentuk di dalamnya. Denyut tak terlukiskan keluar saat phoenix tumbuh semakin sempurna. Itu adalah phoenix berkepala sembilan dengan sembilan leher ramping dan elegan yang entah diangkat atau digantung dari sarang saat memeriksa lingkungan sekitar. Kinmu telah merasakan aura binatang prasejarah dari tubuh kijiwi, dan ini kemungkinan besar alasannya. Denyut nadi menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan phoenix berkepala sembilan juga menjadi semakin indah, semakin nyata. Phoenix berkepala sembilan dan pohon payung kuno tidak hanya menekan Zehuali. Itu sangat menakutkan bagi semua orang yang menonton sekitarnya. Kakak Kin, tidakkah kamu ingin melihat seni surgawi saya? Di bawah pohon payung kuno, ekspresi kijiwi sangat suci. Zehuali akhirnya meledak di bawah tekanan besar, dan dia menebas dengan pisaunya. Itu adalah langkah pisau pertama yang dia buat setelah dia memasuki jalan. Mata iblis besar muncul di belakang punggungnya dan terbuka. Sinar cahaya menembak pada pisau yang telah dia tebas, dan kekuatannya langsung meningkat secara drastis. Itu memiliki kekuatan pedang bencana pembukaan Kinmu yang bisa menaklukkan setiap rintangan. Keterampilan pisau yang luar biasa. Dia memiliki kemampuan untuk melawanku. Ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan Kijiwi terjepit bersama, dan mudra yang seperti kepala Phoenix menabrak cahaya pisau yang telah menembus mahkota pohon payung kuno. Teriakan Phoenix yang jelas terdengar, dan Phoenix berkepala sembilan mengepakkan sayapnya. Namun, itu tidak terbang ke arah Zehuali, tetapi bergegas menunjukinmu seperti cahaya yang mengalir. Pisau iblis Zehuali menyambut mudra Kijiwi. Setelah keluar, pohon payung kuno jatuh ke pisau iblis. Kijiwi benar-benar melepaskan serangan terkuatnya di Zehuali dan Kinmu pada saat yang sama. Bab 594. Sungguh seni surgawi yang kuat. Kinmu tidak bisa membantu menjadi bersemangat. Bahkan sebelum Phoenix berkepala sembilan tiba, angin kencang yang ditimbulkan oleh kekuatan seni agung telah merobek pita yang mengikat rambutnya. Rambut itu berkibar ke belakang sementara rambutnya bergerak mendatar. Kulit di wajahnya hancur berkerut, dan panas terik yang tak tertandingi membuatnya sulit bernapas. Zehuali dan Kinmu setara satu sama lain. Serangan Kijiwi pada mereka berdua pada saat yang sama menunjukkan betapa percaya dirinya dia. Dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Zehuali dan Kinmu, dua ahli muda ini. Sebagai murid dari keberadaan kuno di surga selestial, ia menonjol di tempat yang tinggi itu. Setelah turun ke batas bawah untuk menyelesaikan berbagai masalah, ia tampak halus dan anggun, menangani masalah dengan sopan dan menjaga etiket, tidak masalah apakah ia dihadapkan dengan seorang teman atau musuh. Namun, jauh dilubuk hatinya, dia masih memandang rendah praktisi-praktisi kuat dari batas bawah, berpikir bahwa mereka semua adalah orang kampung. Seni surgawinya sudah lama diseduh. Saat dia dan Zehuali saling menguji, dia perlahan-lahan menyelesaikan seni agung, sembilan finiks bertengger di pohon parasol kuno. Itu adalah seni surgawi yang hebat dari teknik tahta Kaisar, dan begitu selesai, dia bisa menghancurkan semua musuh di dunia yang sama. Itu jelas tak tertandingi. Dia ingin mengalahkan Kinmu dan Zehuali untuk menunjukkan kekaguman langit surgawi dan membuat negara udik dari batas bawah memahami kekuatan surga. Darah Kinmu mendidih. Kijui menyerang dua orang sekaligus, tetapi dia merasa seolah-olah dia menghadapi serangan Kijui sendiri. Jelaslah bahwa pemuda dari surga-surga adalah lawan yang menakutkan seperti yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Meskipun seni surgawi besar Kijui membutuhkan waktu lama untuk terbentuk, kekuatannya membuat Kinmu bersemangat. Dia belum pernah melihat lawan yang begitu menakutkan sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras, dan naga mengaum di sekujur tubuhnya. Pada saat itu, mereka terdengar delapan kali ketika delapan suara naga leluhur terdengar. Overload body 3 elixir teknik beredar satu siklus. Phoenix berkepala sembilan terbang dengan lampu multi warna yang mempesona dan eye-catching. Itu juga memberikan kekuatan yang menakjubkan. Phoenix berkepala sembilan mencapai tubuh Kinmu dalam sekejap. Itu terlihat sangat besar di pohon, tetapi ketika terbang ke wajah Kinmu, itu tidak lebih besar dari satu kaki. Tetapi meskipun itu telah menjadi lebih kecil, kekuatannya hanya menjadi lebih kuat, dan ancaman yang ditimbulkannya bahkan lebih besar. Kijui menggunakan mudra, dan pohon payung kuno jatuh ke pisau iblis. Ketika keduanya nyaris bertabrakan, pulsa menyebar ke segala arah, diikuti angin kencang yang dipenuhi dengan nyala api dan lampu pisau. Para angin kencang berteriak dan menyapu ke segala arah. Tanah itu langsung meleleh dan menjadi lava di mana lampu pisau melompat-lompat. Saat kedua seni agung bertabrakan, pisau iblis melompat keluar dari lava, dan keterampilan pisau yang mereka lakukan masing-masing berbeda. Gagang pisau iblis semua memiliki mata iblis yang sangat aneh. Mereka mengunci pandangan mereka pada Kijui, dan jalan setapak yang diambil masing-masing pisau iblis tampaknya dikendalikan oleh mereka. Pohon parasol kecil dan kuno muncul di lava untuk memblokir pisau iblis. Ada sarang phoenix di pohon-pohon, dan ketika mereka mengeluarkan cahaya multiwarna, pisau iblis yang terbang keluar dari lava hancur. Pada saat yang sama, pelet pedang kinmu terbang dan melayang di depan jantung alisnya. Ketika jari pedangnya mengetuk tempat itu, pelet pedang kecil yang terbentuk dari 8.000 pedang langsung mengubah bentuknya. 8.000 pedang berubah menjadi cahaya pedang. Itu menjadi sangat kuat saat dia menunjuk dengan jari pedangnya. Begitu dia mengumpulkan semua kekuatan dan energinya, dia menikam mereka ke arah phoenix berkepala sembilan. Swash! Cahaya pedang bertabrakan dengan phoenix. Begitu cahaya pedang meledak, itu setebal pilar, tapi setelah itu keluar dari jari pedangnya, itu menjadi sangat baik. Itu seperti sinar dingin. Namun setelah diperiksa lebih dekat, tampaknya berisi pemandangan yang tak terhitung jumlahnya. Bentuk pertama dari calamity swatnya disebut opening calamity swat, dan carefree swat adalah intinya. Carefree swat memiliki total 8 sisi pada pedangnya, dan apa yang mereka pantulkan adalah rune dari overload body 3 elixir teknik yang bersinar ke segala arah. Cahaya pedang memantulkan tanda pada pedang anak, mengaktifkan kekuatannya yang kemudian dipantulkan pada sisanya. Bila setiap pedang seperti cermin 8 sisi, dan hanya dalam sekejap, semua 8000 pedang menyala, mengeksekusi semua kekuatan mereka. 8000 pedang terus bergerak, dan jalur masing-masing pedang berbeda. Pada waktunya, semua kekuatan 8000 pedang berkumpul di carefree swat. Ini adalah keajaiban membuka pedang bencana. Berdasarkan semata-mata pada penampilan, Kinmu hanya mengetuk jantung alisnya dan memberi tikaman yang terlihat sangat sederhana. Namun, sesuatu yang sederhana ini termasuk penanaman dan pemahaman seluruh hidupnya serta kekuatan tubuhnya yang jasmani, roh primordial, jalan, keterampilan, dan seni surgawi, dan bahkan kekuatan fisiknya. Ketika Jagal dan Furiluo berbicara tentang masuk dari yang sederhana dari yang rumit, alasan mengapa Kinmu menganggapnya tinggi adalah karena dia sudah mengambil langkah itu. Dibandingkan dengan seni surgawi besar Kijui yang harus mengambil waktu untuk mengaktifkan dan mempersiapkan, seni surgawi besarnya Kalamiti Swat adalah sangat cepat. Inilah perbedaan antara menciptakan dan belajar. Kinmu telah melangkah ke teknik memasuki jalan dan menciptakan pedang bencana sendiri, sehingga kecepatan reaksinya sangat cepat. Zehuali berjalan di jalur keterampilan pisau memasuki jalan. Keterampilan pisaunya diciptakan sendiri, tetapi tekniknya dari orang lain. Dia telah mempelajari teknik Luohu Shuang serta Furiluo, jadi dia sedikit lebih lambat dari Kinmu dalam memasuki jalan dengan keterampilan pisau. Namun meskipun itu sedikit lebih lambat, itu masih jauh lebih cepat daripada waktu yang diperlukan untuk Kijui untuk melepaskan seni surgawi yang hebat. Namun, Kijui menumbuhkan teknik tahta kaisar dari langit surgawi, dan kekuatan sangat kuat. Itu jarang terlihat di dunia, dan kekuatannya sendiri melampaui teknik-teknik dewa sejati dengan lompatan. Namun, seni surgawi yang agung terbagi menjadi dua. Phoenix berkepala sembilan diarahkan ke Kinmu sementara pohon payung kuno dilemparkan ke Zehuali. Ini juga membagi kekuatannya menjadi dua. Cih, cahaya pedang Kinmu menembus kepala Phoenix berkepala sembilan. Meskipun terlihat kecil, itu terbentuk dari seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah kontak, mereka langsung meledak. Kekuatan delapan ribu pedang yang tersembunyi di pedang Kinmu juga meledak. Delapan ribu pedang halus tak tertandingi yang sulit untuk dilihat oleh mata telanjang melompat keluar dan melakukan gerakan pedang yang berbeda, membelah seni surgawi dalam tubuh sembilan kepala Phoenix berkepala sembilan. Dalam bentrokan cepat, Phoenix berkepala sembilan itu dilenyapkan, dan lampu pedang halus bergegas menuju Kijiwi. Ketika seni surgawi Kijiwi rusak, dia mendengus. Tiba-tiba, nyala api meletus di belakangnya, dan dia memutar lehernya sehingga delapan leher panjang lainnya bisa memiliki ruang untuk tumbuh. Mereka ditutupi bulu-bulu Phoenix halus yang semuanya dari tujuh warna. Kepala-kepala Phoenix yang mengikuti naik dengan bulu-bulu di atas. Kijiwi tampak seperti kaisar burung, dan setiap kepala Phoenix mematuk ke bawah menuju cahaya pedang Kinmu. Saat dia mengalihkan perhatiannya untuk berurusan dengan Kinmu, tekanan pada Zehu Ali melemah, dan pisau iblis yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari lava. Mereka digabungkan menjadi satu dan menebas Kijiwi. Di belakang pemuda itu, sayapnya yang indah seperti pisau terbuka. Bulu-bulunya seperti pedang ketika mereka bangkit untuk menghadapi pisau iblis yang masuk. Kinmu dengan cepat mengikuti setelah cahaya pedang. Kakinya bergerak cepat, meledak dengan gemuruh yang keras. Dia maju dengan pukulan, yang menyedot semua udara di sekitar Kijiwi. Semua itu dikompresi menjadi kepalan tangannya. Dari sekitar tinjunya, sambaran petir meledak ke segala arah. Kijiwi mengangkat tangannya untuk menerima serangan, tetapi di sisi lain, Zehu Ali bergegas dengan langkah panjang seperti dewa iblis yang marah. Bahasa iblis terdengar dari mulutnya ketika ki dan darahnya berubah menjadi kasar ketika dia menyerang dengan mudra. Tangan Kijiwi yang lain mengepal menjadi mudra, dan dia bersiap untuk bertarung melawan mereka berdua. Mereka datang dengan kekuatan yang sangat menakutkan, dan dua keributan keras terdengar. Pemuda itu mendengus, dan sembilan kepalanya batuk darah pada saat yang sama. Tangan lain kinmu terbuka, dan pedang terbang yang telah dikirim oleh delapan kepala Phoenix berubah kembali menjadi pelet pedang yang jatuh ke tangannya. Cengkeramannya semakin kuat, dan pilar pedang salju yang dibentuk oleh delapan ribu pedang berputar-putar dengan marah menyapu leher Kijiwi, siap untuk memotong sembilan kepalanya. Cahaya pedang yang berputar-putar mengiris udara. Jika Kijiwi mendekati itu, ia akan hancur berkeping-keping dan dicincang menjadi potongan daging terbaik. Zehuali meraih pisaunya, dan dengan sebuah dentang, pedang itu menyambut pedang kinmu. Lampu pisau meledak dan menyebar cahaya pedang kinmu. Pria muda itu mencibir dan berkata, dia milikku. Lebih baik jika Chult Master Kin tidak ikut campur. Tubuh mereka gemetar hebat, dan lengan mereka mati rasa. Pisau iblis dan pelet pedang tersentak keluar dari tangan mereka karena getaran. Kinmu mengulurkan tangannya yang lain untuk meraih pisau iblis, dan langkah kakinya bersilang saat dia menebas. Dengan mencibir, dia berkata, Zehuali, kamu tidak punya otak. Orang ini adalah musuh kita, jadi kita perlu membunuhnya sebelum kita bisa kita merasa nyaman. Pisaunya mengesankan dan megah. Dia mewarisi semangat liar dan sombong bacer dalam keterampilan pisaunya, jadi kekuatannya sebenarnya tidak jauh lebih rendah daripada Zehuali dengan pisau. Tiba-tiba, dia merasakan sakit di tangannya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa mata iblis di gagang pisau benar-benar menumbuhkan mulut. Itu penuh dengan gigi setajam silet, dan mereka menggigit telapak tangannya, mengambil darah. Sementara dia sibuk dengan itu, Zehuali meraih pelet pedang. Dia sedikit terpanas saat menangkapnya, dan pelet pedang itu hampir jatuh dari tangannya karena dia tidak pernah menyangka kalau itu terlalu berat. Dia hampir kehilangan cengkeramannya. Tapi dia cepat menyesuaikan diri, dan pelet pedang benar-benar meledak dengan cahaya pedang. Dia tidak memiliki banyak pencapaian dengan keterampilan pedang dan ada 8.000 pedang dalam pelet pedang, membuatnya sulit dan melelahkan untuk dikendalikan, tapi dia masih mengangkat cahaya pedang untuk bertahan melawan pisau iblis yang baru saja digunakan Kinmu. Tanpa ekspresi, dia berkata, dia dan kamu sama, kalian berdua akan dibunuh olehku. Nasibmu jatuh di bawah pisauku. Begitu pedang dan pisau itu bertabrakan, Zehuali mendengus dan tersandung kembali. Kinmu mahir dalam keterampilan pisau, jadi meskipun dia mendapat sedikit pisau iblis, kekuatan gerakannya masih besar. Selain itu, kekuatan sihirnya lebih kuat daripada kekuatan Zehuali yang membuatnya sulit bagi yang lain untuk bertahan. Pisau dan pedang terlepas dari cengkeraman mereka dan pisau iblis bergetar di udara. Lampu pisau yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tiga orang dan menari di langit bertabrakan satu sama lain. Kinmu segera menggunakan kekuatan sihirnya sendiri untuk mengontrol pelet pedang. Cahaya pedang bergegas keluar dan berubah menjadi lukisan gunung dan sungai untuk menekan mereka, menenggelamkan tiga orang. Pedang menginjak pegunungan dan sungai. Betapa kurang ajarnya, berani mengabaikanku. Kijui tercengang sekaligus geram. Tubuhnya bergetar lagi, dan dia mengungkapkan sembilan kepalanya di tubuh manusia yang memiliki cakar dan sayap burung. Dia akan meledak dengan kekuatan dan membunuh dua hama ketika Kinmu dan Zehuali tiba-tiba bekerja bersama untuk melukai dia. Kijui batuk darah. Kinmu dan Zehuali saling menyerang dengan kejam sambil mengelilinginya. Setiap kali dia memiliki ide sekecil apapun untuk melawan, mereka akan bergandengan tangan untuk melukainya. Setiap kali Kinmu menyerangnya, Zehuali akan membelanya, dan setiap kali Zehuali menyerangnya, dia akan diblokir oleh Kinmu yang sedang membuat ulah. Berlumuran darah, Kijui akhirnya merasa takut dan kehilangan menyebar melalui dirinya. Jika berhadapan dengan Kinmu atau Zehuali sendirian, dia akan menang sepuluh dari sepuluh. Tetapi ketika menghadapi mereka berdua, dia hanya bisa menerima pemukulan. Kenapa seperti ini? Dia sangat bingung. Bab 595 Jika Kijui tidak bertindak murah hati dan menyerang Kinmu dan Zehuali pada saat yang sama, ia akan dengan lancar mengalahkan Zehuali dan tidak mendarat dalam keadaan seperti itu. Kinmu dan Zehuali tahu bahwa seni surgawi yang besar sangat mencengangkan, jadi ketika dia menyerang mereka, mereka pertama kali sangat melukainya. Kijui kemudian menjadi lauk sementara mereka adalah satu-satunya yang berjuang untuk nyata. 8.000 pedang terbang dan pisau yang tak terhitung jumlahnya seperti hujan deras saat mereka bertabrakan lagi dan lagi. Kijui terletak di tengah medan perang, jadi dia selalu dikelilingi oleh lampu pedang Kinmu dan lampu pisau Zehuali. Saat dia bersiap untuk meledak, dia menderita serangan dari dua orang pada saat yang sama. Situasi semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Langkah Kinmu dan Zehuali cepat, dan mereka kadang-kadang mendekat dan kadang-kadang pergi. Mereka berdua terutama bertarung dengan pedang dan pisau mereka sementara hanya sesekali membantu diri mereka sendiri dengan mantra atau bentrok dengan tubuh jasmani mereka. Zehuali secara bertahap jatuh dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan Kijui melihat peluang. Ketika Kinmu menyerang Zehuali, dia juga melakukan hal yang sama, mencoba untuk bersekutu dengan Kinmu untuk menyingkirkan Zehuali. Tetapi pada saat yang sama, dia merasakan hawa dingin mendekati hatinya dan menundukkan kepalanya. Ujung pedang mencuat dari depan dadanya. Zehuali terpesona oleh Kinmu dan jatuh kembali. Dia terbang lebih dari 10 mil sebelum berhenti dengan cedera berat. Sembilan kepala Kijui semua berbalik dan melihat Kinmu berdiri di udara dengan senyum yang tidak berbahaya. Kinmu memukul ke depan dengan tangannya, jari-jarinya terbentang. Yin yang surga yang membalik tangan yang telah dia pelajari dari Kaisar Manusia Leluhur Ketiga, dan dia menggunakannya bersama-sama dengan Lonceng Guntur Lonceng Surga Kelima Manusia Leluhur Kaisar Kelima Manusia. Lebih dari 10 mil jauhnya, Zehuali baru saja berhasil menstabilkan tubuhnya ketika kekuatan dari telapak tangan Kinmu mengejarnya. Zehuali terbang seperti Ransel yang compang camping. Dia dibekukan menjadi patung es oleh kekuatan telapak tangan Yin Murni, dan Five Thunder Bell muncul di dekatnya. Jika itu berdering, itu bisa menghancurkannya berkeping-keping karena dia adalah patung es. Sementara itu, Kinmu meraih pedang tajam dari pelet pedangnya dengan tangannya yang lain dan mengirim kekuatan sihirnya ke dalam 8000 pedang. Pedang terbang halus menari-nari dengan berbagai gerakan pedang di tubuh Kijui dan bahkan bergegas ke harta surgawinya. Langkah kedua gambar pedang, pedang pendiri kaisar lautan darah. Di sekitar tubuh Kinmu, Crimson menyebar dan menenggelamkannya seperti lautan darah. Senyum di wajah pemuda itu tercermin di dalamnya, dan tampaknya menjadi aneh dan jahat, membuat orang bergidik tanpa merasa dingin. Aku belum pernah kehilangan perkelahian kelompok sebelumnya. Rambut Kijui berdiri tegak setelah mendengar suaranya. Kekuatan pedang pendiri kaisar lautan darah meledak, dan Five Thunder Heaven Rising bell meliput Zehuali. Bell kemudian berbunyi. Dua ahli muda akan mati di bawah tangannya. Pada saat itu, Bell hancur dari kekuatan sihir agung Furiluo yang berasal dari satu gerakan telapak tangan. Di sisi lain, Luli mengetuk ujung pedang di dada Kijui. Pedang terbang-terbang mundur satu per satu, meninggalkan tubuh Kijui. Jagal mencabut pisaunya, Blind memegang tombaknya, dan nyala api meluncur ke langit di belakang mute. Mereka masing-masing mengambil langkah maju sementara Kripal meraih Kinmu untuk jatuh kembali. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Jagal dan yang lainnya. Furiluo dan Luli telah menyelamatkan Zehuali dan Kijui, tetapi mereka tidak bergerak setelah itu. Teman kecil Ki, kamu telah tinggal di surga selestial dan tidak tahu tentang kelicikan orang-orang di batas bawah. Sekarang kamu telah menderita, kan? Luli berkata sambil tersenyum. Kijui terdiam sesaat, Jui bersedia bersekutu dengan gubernur provinsi. Hati Furiluo bergerak sedikit, dan ia mengusir Ki Yin Murni yang mengganggu tubuh Zehuali, melepaskannya dari keadaan beku. Zehuali masih kaget ketika dia tiba-tiba melihat tanah terlipat. Detik berikutnya, dia kembali di samping Furiluo yang telah lebih dari 10 mil jauhnya. Jelas bahwa Furiluo telah melipat ruang. Tukang daging dan yang lainnya tercengang. Kemampuan Furiluo jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Kemampuan semacam ini berarti bahwa dia bukan iblis sejati belaka. Wajah kiri Furiluo memandang Zehuali dan dia berkata dengan tenang, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam perang. Kemenangan dan kekalahan yang sebenarnya adalah hidup dan mati, jadi selama kamu tidak mati, kamu belum kalah sepenuhnya. Apakah kamu mengerti? Zehuali menyarungkan pisau iblis di punggungnya. Dia membungkuk dan berkata, murid mengerti. Furiluo senang, hati dao anda terlatih dengan baik, sehingga kesuksesan anda pasti akan melampaui Luohu Shuang di masa depan. Di belakang bacer dan yang lainnya, Kripple sangat gembira dan menepuk bahu Kinmu. Mu'er, kamu tidak melempar wajah kakek Kripple. Langkah itu sebelumnya benar-benar menyeramkan, menyembunyikan pisau di senyummu saat kamu melukainya dengan panah tersembunyi. Seperti yang diduga dari yang telah diajarkan olehku. Ketika aku melihatmu tersenyum saat itu, bahkan aku tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Kinmu buru-buru berkata dengan rendah hati, itu semua karena pengajaran kakek Kripple yang baik. Jika bukan karena kakek Kripple, aku tidak akan mengalahkan mereka. Dalam hal menyembunyikan pisau di senyumku, paling tidak aku bisa peringkat nomor dua kakek Kripple masih yang terbaik di dunia. Kripple mengelus jenggot kambing gunungnya dan tertawa keras. Dia cukup senang dengan dirinya sendiri. Div mencibir dan berkata, orang-orang zaman sekarang telah dengan sedih merosot. Luli tidak memperhatikan jagal dan sisanya yang memiliki ekspresi gugup. Dia memandang kota suci yang Div telah gambar dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Furiluo, apakah kamu sudah melihat yang asli dan yang palsu. Furiluo menoleh dan ketiga wajahnya menatap kota dewa. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku tidak bisa menembusnya. Bolehkah kau mencerahkanku? Lihatlah jiwa para dewa di sana, kata Luli sambil tersenyum. Furiluo tercengang dan mencari pencerahan dengan tulus. Bagaimana saya melihat jiwa-jiwa? Tukang daging, bisu, dan buta tahu bahwa segala sesuatunya menjadi buruk dan secara bertahap bergerak mundur. Wajah tuli sedikit berubah dan dia langsung tahu bahwa Luli telah melihat tipuan mereka. Keringat dingin muncul di dahinya. Lukisannya bisa dianggap asli, yang berarti bahwa tidak ada kekurangan yang dapat dilihat di dunia dalam lukisan yang ia ciptakan dan bahkan hubungan dengan realitas juga mulus. Namun, dia tidak bisa menciptakan jiwa. Luli harus menjadi seorang praktisi yang kuat dari yudhu dengan pencapaian yang sangat dalam-dalam mantra jiwa yang telah dilihat melalui keajaiban lukisan div. Telapak tangan semua orang berkeringat, dan mereka mengepungkinmu sementara mereka terus jatuh kembali. Kegelisahan mereka tumbuh semakin kuat. Furiluo dan Luli tampaknya tidak memperhatikan mereka, membiarkan mereka pergi. Luli berbalik dan mengangkat tangan batu gioknya yang ramping untuk menggambar lingkaran di udara. Cahaya keluar dari sana, dan itu menjadi cermin besar dan terang yang melayang di langit. Raja yang terhormat, tolong lihat pemandangan di cermin. Furiluo melakukannya, dan apa yang dipantulkan cermin adalah kota Dewa Agung di depan mereka. Itu termasuk Jagal, Kinmu, Nenesi, dan sisanya di depannya. Beberapa jiwa mereka berdiri di depan gerbang surgawi selatan dari Istana Surgawi. Beberapa dari mereka berada di jembatan surgawi, dan bahkan ada jiwa seseorang yang berdiri di alam kehidupan dan kematian. Di bawah kakinya ada Yaudu yang gelap. Tapi yang aneh adalah bahwa kota Dewa di cermin hanyalah lubang besar. Tidak hanya kota Dewa tidak ada, tetapi bahkan para Dewa dan pasukan sejuta pun tidak ada di sana. Namun, Jagal dan yang lainnya yang mundur menuju kota Dewa bisa terlihat. Cermin itu menunjukkan semua jiwa mereka. Furiluo menatap dirinya sendiri, dan dia melihat wujud sejati berkepala tiga berdiri di antara Istana Surga Iblis. Dia adalah Dewa Iblis dengan tiga kepala. Tiga wajah itu hanya ilusi yang diciptakan setelah ia mengolah tiga kepala menjadi satu. Furiluo memandang Kijui yang terpantul di cermin, dan bayangannya adalah bayangan Phoenix berkepala sembilan yang bermandikan cahaya kemasan dan api surgawi. Dia tampak sakral dan luar biasa. Zehuali, ketika dipantulkan di cermin, adalah manusia normal, kecuali pisau Iblis di belakang punggungnya. Itu adalah binatang Iblis bermata satu yang penuh dengan Iblis jahat air, itu sangat menakutkan. Namun yang paling menakutkan di cermin masih Kinmu. Pemuda itu memiliki tiga mata dan bersinar dengan cahaya merah tua. Dia luar biasa besar, dan ketiga matanya memandang ke atas, tampaknya telah mendeteksi dia mengintip. Furiluo merasakan jiwanya bergetar, dan dadanya mulai terasa sakit lagi. Luli buru-buru memalingkan cermin dari Kinmu di sisanya. Dia berkata, apakah kamu jelas sekarang? Cermin itu menunjuk ke arah perkemahan Iblis. Beberapa ahli Iblis di belakang mereka melihat ke arahnya dan melihat jiwa para dewa Iblis dan Iblis di cermin. Murid Furiluo, Suye sedikit terkejut ketika dia melihat jiwa yang agak aneh di antara setan. Orang itu benar-benar berdiri di antara istana surgawi. Selanjutnya, jiwanya compang kemping dan dipenuhi dengan tambalan yang tampaknya dijahit bersama dari jiwa banyak orang. Suye baru saja akan melihat detail ketika Luli menarik kembali cermin itu. Mungkinkah aku melihat yang salah? Suye bingung. Furiluo bergidik dan suaranya serak ketika dia berbicara. Ketiga mata itu disegel oleh hitungan bumi, kata Luli sambil tersenyum. Kamu bisa melupakan tentang mengingini dia. Tujuanmu hanyalah Supreme Emperor Heaven. Furiluo menenangkan diri dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya akhirnya bisa melihat wajah sebenarnya dari kota dewa. Itu menciptakan bunga dari kehampaan, menciptakan kenyataan dan meneruskan yang palsu sebagai asli. Dengan lukisan itu sebagai dunia, mereka terhubung palsu dan nyata, membuatnya sulit untuk membedakan keduanya. Untuk menciptakan dewa dan segala sesuatu dengan jalur melukis, pencapaian orang tersebut harus telah mencapai puncak dari jalur melukis. Suaranya mencapai telinga tuli, nenek si dan yang lainnya. Untuk teman-teman dao yang bisa menipuku dan menghentikan pasukan iblisku selama beberapa hari, memberi Kaisar Agung Surga waktu untuk beristirahat dan mempersiapkan, bahkan jika kalian semua mati, kamu bisa bangga dengan dirimu sendiri. Ekspresi semua orang dalam grup berubah secara drastis. Mereka melihat ruang di sekitar mereka melengkung. Meskipun mereka bergerak mundur, jarak antara mereka dan Furiluo berkurang. Kita sudah selesai, untuk ekspresi kripal menjadi pucat saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Banteng hijau di bawah kaki kan selir basan menggerutu dengan marah dan berlari dengan marah menuju kota dewa. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia berlari, dia semakin jauh sambil semakin dekat dengan Furiluo. Sapi hijau itu buru-buru berhenti, tidak berani bergerak lagi. Raja yang terhormat, aku hanya ingin Kin Feng Ching. Serahkan dia padaku, dan aku akan memberimu surga kaisar tertinggi. Luli berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, sekarang aku sudah melihat yang palsu dari yang asli, mereka tidak bisa lari lagi. Furiluo mengambil langkah dan berjalan menuju semua orang. Udara langsung melengkung keras, dan semua orang tanpa sadar mendekat padanya. Jagal berteriak dengan marah dan mengayunkan pisau untuk menebas ke langit dan tanah, mencoba untuk memutuskan ruang yang bengkok. Namun cahaya pisaunya langsung bengkok dan lenyap tanpa bekas. Namun, tiba-tiba, langit bergetar hebat, dan Furiluo berhenti. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan ekspresinya dipenuhi dengan keheranan. Luli juga buru-buru mengangkat kepalanya dengan takjub. Di langit, sinar cahaya yang sangat tebal bersinar ke bawah dan terhubung ke tanah. Selanjutnya, itu berubah menjadi cahaya darah yang bergolak. Planet-planet besar namun rusak tiba-tiba keluar dari angkasa dan muncul di langit surga kaisar tertinggi. Kemudian planet Bobrok kedua muncul, diikuti oleh yang ketiga. Pemandangan yang menakjubkan muncul di langit. Sebuah tanah besar menekan sekelompok planet yang tiba-tiba muncul di langit di atas surga kaisar tertinggi. Bab 596. Munculnya tanah luas di langit membuat Furiluo gemetar dan dia lupa untuk mengontrol seni surgawi. Di kema utama iblis, para prajurit ras iblis mengangkat kepala mereka dan memandangi penglihatan di langit dengan ekspresi kosong. Tidak hanya mereka, hampir semua makhluk hidup di seluruh surga kaisar tertinggi, tidak peduli apakah mereka manusia atau setan, budak atau dewa, atau bahkan binatang buas dan serangga aneh yang hidup di pegunungan dan laut. Mereka semua mengangkat kepala mereka pada saat ini dan melihat planet-planet besar yang menekan dari langit dan juga di tanah yang indah dan tak terbatas itu. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah pemandangan yang luar biasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dalam hidup mereka. Planet-planet besar sangat rendah sehingga tampaknya mereka bisa disentuh dengan tangan mereka. Gunung-gunung di tanah itu seperti jurang terjal yang menggantung. Laut di daratan seperti permata biru safir. Apa yang lebih aneh adalah meskipun itu tergantung di atas surga kaisar tertinggi, air dari laut tidak jatuh dan mengalir ke surga kaisar tertinggi. Tubuh Furiluo bergetar dan dia lupa untuk menangkap Jagal, Kinmu dan yang lainnya. Kinmu melihatnya secara detail dan sinar-sinar cahaya yang menghubungkan tanah itu dengan kaisar tertinggi berasal dari altar pengorbanan yang tinggi dan altar pengorbanan ini sama mencengangkannya dengan pegunungan. Bahkan jika seseorang mengangkat kepala mereka dari surga kaisar tertinggi, mereka samar-samar bisa melihat. Kinmu berteriak, itu, surga Luofu. Suaranya memecah keheranan dan keheningan di sekitarnya. Hati tukang daging, nenek si, dan yang lainnya gemetar dan kripal buru-buru bertanya, Mu'er, tempat terkutuk apa itu Luofu Heaven? Dunia ras iblis, yang juga merupakan dunia tempat iblis-iblis di surga kaisar tertinggi ini tinggal. Kinmu mengeluarkan bendera teleportasi dan dengan cepat menusuk di sekitar mereka. Aku telah menderita dari seni surgawi murid Furiluo dan ditangkap olehnya. Dalam ilusinya, aku menjadi dia dan aku melihat surga Luofu sebelumnya. Dunia itu pada dasarnya hampir hancur. Perlombaan iblis tiba-tiba menarik surga Luofu mereka, apa yang mereka persiapkan untuk lakukan. Nenek si agak bingung dan dia berkata dengan suara rendah, mungkinkah mereka berencana membiarkan semua iblis masuk ke surga kaisar tertinggi. Tatapan blind sangat dalam dan dia menggelengkan kepalanya, Nenek, kamu tidak bisa melihat detailnya di surga Luofu. Surga Luofu ini tidak tergerak oleh ras iblis, masih ada 20 dewa lagi di altar pengorbanan sehingga harus dilakukan oleh mereka. Selain itu, mereka tidak memindahkan surga Luofu ke surga kaisar tertinggi, mereka. Suaranya sedikit bersemangat. Mereka mengorbankan darah Luofu Heaven. Darah yang mengorbankan surga Luofu. Semua orang tercengang dan tepat ketika mereka akan memeriksa secara detail, Kinmu telah mengeksekusi bendera teleportasi dan bendera-bendera besar diaduk untuk mengirim mereka ke kota dewa itu. Tepat pada saat Kinmu mengeksekusi bendera teleportasi, kamu utama iblis juga dalam kekacauan ketika iblis sejati diserang oleh kejutan. Itu adalah naga sejati yang terbang keluar dari pinggang pemuda dan menyerang ketika semua orang menatap langit dengan linglung. Naga suci itu melukai iblis sejati itu dengan sangat parah. Sementara itu, gerakan pemuda iblis itu aneh dan dia datang ke belakang iblis sejati itu seolah-olah dia mengambang. Seni surgawinya bahkan lebih aneh dan setelah serangkaian serangan, iblis sejati itu dipotong menjadi delapan bagian. Kam utama berada dalam kekacauan dan sebelum para dewa iblis bahkan dapat bereaksi, mereka melihat bahwa pemuda iblis mengeluarkan peti dan peti secara otomatis dibuka untuk menelan dewa iblis yang dicincang. Pemuda iblis itu mengangkat dada dan menginjak naga surgawi untuk naik ke langit. Di belakangnya, para dewa iblis mengejar dengan marah. Pada saat yang sama, cahaya di kota dewa bergetar dan formasi teleportasi muncul. Sebelum ada orang yang sadar kembali, Kinmu mengeksekusi bendera teleportasi lagi dan cahaya bersinar lagi bahkan sebelum cahaya padam, mengirim semua orang keluar kota. Dia mengeksekusi teleportasi berulang kali dan melakukannya berulang-ulang sampai mereka akhirnya melarikan diri empat hingga lima ratus mil jauhnya. Kekuatan sihir Kinmu kelelahan dan dia menyapu lengan bajunya untuk menjaga bendera teleportasi. Aku hanya bisa teleport ke sini. Hulinger berkata, aku tahu, itu Fatih Dragon yang terlalu berat. Naga Kilin menurunkan kepalanya karena malu. Semua orang buru-buru bergegas menuju kota Li dan di jalan, mereka memusatkan pandangan mereka untuk melihat langit tetapi mereka masih tidak bisa melihat terlalu jelas. Namun di mata blind, dia bisa melihat medan surga Luovu, danau dan lautan semuanya hancur. Pegunungan hancur dan lautan menguap. Sungai-sungai yang terletak di Luovu Heaven itu seperti ular melilit yang menggeliat di udara. Pemandangan ini benar-benar menakutkan. Darah yang mengorbankan seluruh dunia membuat semua orang merasa itu pemandangan yang spektakuler namun menyedihkan. Pada saat ini, mereka mendengar seruan nyaring yang datang dari langit seperti seruan sedih seekor paus di laut, itu tak tertandingi tahan lama seperti seruan sedih dari dunia yang sedang sekarat. Meskipun emosi manusia tidak dapat didengar dari tangisan, itu masih membuat orang tidak bisa menahan air mata. Meskipun dunia itu adalah dunia ras iblis, tetapi setiap dunia adalah ibu dari semua makhluk hidup yang lahir di sana. Ketika mereka mendengar tangisan sedih dari ibu mereka yang sedang sekarat, mereka membuat orang-orang juga merasakan hal yang sama. Luofu Heaven tidak ditarik lebih dekat. Nenek si tiba-tiba menyadari dan dia buru-buru berlari ke Lee City bersama semua orang. Dia berkata dengan suara rendah, surga Luofu masih pada posisi semula, sebenarnya ini kekuatan pengorbanan darah yang telah membuat akses antara surga Luofu dan Supreme Emperor Heaven, membuat surga Luofu tampaknya berada di atas kepala kita. Hati Furiluo dingin, dia mengangkat kepalanya untuk melihat surga Luofunya yang telah mengangkatnya. Bahkan ketika Kinmu telah melarikan diri, bahkan ketika menciptakan kekacauan di kam utama iblis, dia tidak repot-repot untuk melihatnya. Surga Luofu dari ras iblis berubah menjadi energi murni dalam pengorbanan darah dan mereka saat ini mengalir ke surga kaisar tertinggi. Saint Woodcutter telah berhasil. Dia cerdas secara tidak normal sehingga secara alami dia tahu siapa yang melakukannya. Setelah Saint Woodcutter bertaruh di Lee City, ia menghilang selama beberapa waktu dan tidak muncul lagi sampai sekarang. Dia pasti telah merencanakan untuk mengambil langkah drastis, memasuki surga Luofu, sarang lama iblis, untuk mendirikan altar pengorbanan yang diperlukan untuk mengorbankan surga Luofu. Dan sekarang, Saint Woodcutter telah mencapai cara untuk mengorbankan Luofu Heaven. Luli sudah lama terbiasa dengan pemandangan ini karena dia sudah lama melihat dunia setelah dunia hancur di matanya. Ada dunia yang tak terhitung jumlahnya yang hancur di Yaudu sebelumnya dan membentuk tanduk kaum bumi dari sembilan tikungan. Jiwa hancur yang tak terhitung jumlahnya meratap dengan sedih di dunia dalam kegelapan pekat. Menangkap bocah itu dengan nama keluarga Qin lebih penting. Dia segera membuat keputusan dan bergegas menuju ke arah mana Qin Mu dan sisanya telah berteleportasi. Pada saat ini, Luofu Heaven yang tenggelam dalam kehancuran tiba-tiba berhenti dan mereka tiba-tiba mendengar suara yang datang dari dunia lain. Furiluo, apakah kamu ingin menghentikan pertempuran atau agar Luofu Heaven dilenyapkan? Luli tahu itu buruk dan dia menoleh untuk melihat Furiluo. Tiga wajah Furiluo tercengang dan salah satu wajah terangkat untuk melihat Surga Luofu. Suara booming Furiluo terdengar, Guru Surgawi, Anda dan saya akan membuat perjanjian untuk menghentikan sementara pertempuran. Kami akan berdamai dan ras iblis saya akan membagi dunia menjadi dua dengan para dewa Surga Kaisar tertinggi Anda. Ras iblis saya akan mengambil setengah dari Surga Kaisar tertinggi sementara setengah lainnya milikmu. Karena kau memiliki kelemahan ras iblisku dengan mengendalikan Luofu Heaven, kau juga bisa merasa nyaman. Baik. Langit terkoyak dan wajah Sein Woodcutter muncul di langit. Hanya ada wajah dan tidak ada telinga. Wajah ini tiba-tiba muncul di langit dan menatap Furiluo. Suaranya bergemuruh di langit seperti guntur surgawi, buat sumpah untuk bumi hitung. Furiluo berkata dengan tegas, sumpah untuk bumi hitung. Tukang daging, buta dan yang lainnya bergegas menuju Kotali dengan marah juga melihat pemandangan ini dan mereka juga mendengar Sein Woodcutter dan percakapan Furiluo. Nenesi menggelengkan kepalanya, siapakah lelaki tua bodoh ini? Dia terlihat bodoh dan benar-benar berani bersumpah pada kaum bumi dengan raja terhormat dari ras iblis. Dia perlu berhati-hati untuk tidak menyingkirkan pakaian dalamnya oleh Furiluo. Semua orang di desa lansia penyandang cacat mengangguk. Kinmu berkata dengan hati-hati, Nenek, lihat wajah ini di langit, apakah itu terlihat mirip dengan wajah Sein Woodcutter di mural di gunung kedatangan kita? Nenek si memeriksanya dan dia bergidik. Bukankah ini wajah Sein Woodcutter? Jadi itu Sein. Nenek si memamerkan kecantikannya dan itu sangat mempesona ketika dia tersenyum, kalau begitu, dia tidak akan dirugikan ketika bersumpah untuk kaum bumi dengan Furiluo. Ada begitu banyak orang licik di Heavenly Sein Chult dan mereka semua telah mempelajarinya dari grit edukasional Heavenly Devil Scriptures sehingga, dalam hal kelicikan, orang suci ini adalah leluhur lama kita. Pikiran semua orang kosong oleh senyumnya dan mereka secara selektif melupakan nenek si yang memarahi Sein Woodcutter, seorang lelaki tua yang bodoh tanpa sadar. Tatapan Luli berkedip dan dia melihat kekejauhan. Dia hendak mengejar Kinmu ketika Furiluo berkata dengan tenang, ketika ini menyangkut keberadaan surga Luofusaya, yang terbaik untuk dao teman Luli untuk tidak membuat langkah sembrono. Alis indah Luli mengerutkan kening, kesempatan ini jarang dan dia benar-benar ingin merebut Kinmu tetapi dia juga sangat takut pada wajah di langit. Jika dia dengan paksa membuat langkah, Furiluo bahkan mungkin membuat langkah padanya dari ancaman sehingga dia menolak dirinya sendiri. Jangan khawatir, aku bilang aku akan membawa bocah ini kepadamu sehingga aku tidak akan memakan kata-kataku, kata Furiluo. Luli tertawa kecil dan berkata, jika kamu berani memakan kata-katamu, aku dapat membantu Kaisar Agung Surga dalam menyingkirkan ras iblismu. Furiluo menggelengkan kepalanya, kamu tidak akan. Guru Surgawi adalah dari pendiri Kaisar Surgawi Surga, dendam di antara kalian berdua bahkan hebat bahwa dendammu kepada ras iblis tidak mungkin untuk diselesaikan. Luli melirik ke arah di mana Kinmu dan yang lainnya telah melarikan diri dan dia menekan dirinya sendiri. Dia tidak takut pada Furiluo atau Sein Woodcutter tetapi jika mereka berdua menyerangnya secara bersamaan, dia tidak akan mudah. Namun, aku berjanji padamu aku pasti bisa melakukannya. Wajah depan Furiluo menandatangani pakta hitungan bumi dengan wajah di langit sementara wajah di sebelah kiri sedang berbicara dengan Luli. Dia sudah menderita dari Art Divine saya jadi tidak peduli apakah itu cermin atau permukaan air, dia masih akan jatuh ke dalam genggaman saya. Baru saat itulah Luli menurunkan hatinya dan berkata sambil tersenyum, sehubungan dengan seni ruangmu, aku memang sangat terkesan. Kijui sedikit mengernyit dan berkata, jadi gubernur provinsi, perjanjian antara Anda dan saya. Luli tersenyum padanya dengan manis dan itu sangat indah dan manis sehingga menakutkan. Dengan suara kasar, dia berkata, apakah saya harus meminjamkan kinmu atau tidak kepada Anda akan tergantung pada apa yang Anda rencanakan. Meskipun Tuan Mudaki adalah bangsawan dari langit surgawi, langit tinggi dan kaisar jauh. Bahkan yang mulia tidak akan bisa mengendalikan gubernur provinsi yang mengendalikan suatu daerah, kan? Kijui berkata dengan ekspresi tak bergerak, saya mengerti. Jika Anda meminjamkan saya, saya akan memberi Anda manfaat. Akhirnya, kinmu dan yang lainnya bergegas ke Li Siti dan baru kemudian mereka menghela nafas lega. Kotali telah lama ditempatkan dengan tentara dan kuda. Pengajar imperial perdamaian abadi, dewa sejati Pang Yu dan yang lainnya memegang garis itu. Ketika mereka melihat mereka bergegas kembali dengan selamat, barulah mereka merasa nyaman. Apoteker mengambil cermin untuk merapikan dirinya agar tidak kehilangan citranya. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan ekspresinya berubah secara drastis. Matanya menatap cermin dan di dalam cermin, Furiluo berjalan ke arahnya. Apoteker secara kebetulan menyimpan cermin itu dan dia berkata sambil tersenyum, Muir, kamu tidak memiliki cermin yang lebih rendah daripada aku jadi mengapa kamu perlu meminjam milikku. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berteriak, Nenek, aku sudah menderita dari langkah yang sama lagi. Dia berbicara tentang bagaimana dia diculik oleh Furiluo sebelumnya dan semua orang di desa Lansia penyandang cacat memperlihatkan ekspresi jijik. Kripal mencibir dan berkata, Muir, jatuh di tempat yang sama dua kali, kamu telah mengecewakan pengajaran kami. Belain mengangguk, aku melihat Muir masih muda dan terlalu polos. Apoteker menghela nafas dan berkata, itu benar, kepala desa bawah Fok Lama selalu mengomel bahwa Kinmu terlalu polos dan takut dia kalah. Kata-katanya telah menjadi kenyataan, jatuh untuk hal yang sama dua kali. Keringat dingin menggulung dahi Kinmu. Berhentilah mengucapkan komentar sinis, apa yang harus aku lakukan? Bab 597. Mute melakukan beberapa pukulan dan tuli menangkapnya di matanya. Dia berkata, ini sederhana, hanya saja jangan melihat ke cermin, kamu bukan gadis kecil. Mute mengatakan itu, bukan aku. Apoteker mengambil cermin dan mengarahkannya ke Kinmu untuk memeriksa reaksinya. Dia melihat mata Kinmu segera keluar dari fokus seolah-olah ada sosok yang keluar dari matanya. Dia segera menyimpan cermin dan berkata, mudah untuk tidak melihat cermin tapi bagaimana dengan mencuci wajahnya. Atau jika dia bertemu orang lain yang menyinari cermin mereka di Kinmu. Dia hanya perlu mengatur setan atau mata-mata dan menggunakan cermin untuk bersinar di Kinmu. Muir hanya perlu melihat dan dia akan jatuh ke dalam gerakan lagi. Praktisi seni surgawi yang telah diserahkan kepada iblis tidak akan jumlahnya rendah. Pasti tidak hanya Tian Fenghou. Tukang daging mengambil cermin darinya dan menyinari Kinmu. Mata Kinmu keluar dari fokus lagi saat dia menatap cermin. Tubuh Furiluo berjalan di matanya dan sedikit lebih dekat dari yang barusan. Jagal melompat kaget dan buru-buru membalik cermin. Baru saat itulah Furiluo di mata Kinmu menghilang. Seberapa kuat? Tukang daging tidak bisa tidak memuji, seni surgawi Furiluo benar-benar aneh untuk benar-benar bisa keluar dari mata Kinmu. Mengapa kita tidak memancingnya keluar dan mengumpulkan sekelompok dewa sejati untuk memotongnya sampai mati? Kita akan lihat bagaimana dia menterormu lagi. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya, dia tidak benar-benar muncul, cermin hanya akan mengaktifkan seni surgawi dan begitu seni surgawi diaktifkan, dia akan menariku ke sisinya, dia tidak akan muncul di depan kita sama sekali. Jagal memuji lagi, untuk benar-benar dapat mencapai langkah seperti itu. Dia benar-benar luar biasa. Mute menyambar cermin dan juga menyorotkannya ke Kinmu. Kinmu tanpa sadar melihat ke atas dan Furiluo di matanya berjalan lebih dekat. Mute buru-buru membalik cermin dan berkata dengan tegas, Aba. Buta buru-buru mengambil cermin dan berencana untuk bersinar di Kinmu ketika nenek menjadi marah dan menghadiahinya dengan pukulan di kepalanya. Dia berkata dengan marah, kamu kentut tua, jika kamu bersinar lagi, Muir akan dibawa pergi oleh pria aneh berwajah tiga itu. Buta sangat marah. Nenek, mereka semua bersinar jadi mengapa kamu hanya memukulku. Nenek si mengambil cermin itu dan kripal sedang menunggu untuk mencoba di satu sisi. Ketika dia melihat Nenek si melindungi betisnya, dia hanya bisa menahan diri. Nenek si juga ingin bersinar cermin di Kinmu tetapi dia masih anaknya yang dibesarkan olehnya sehingga dia hanya bisa menahan godaan. Namun, dia selalu merasa gatal dan ingin menyinari cermin padanya. Di Disabled Elderly Village, selain kripal, yang memiliki hati paling menyenangkan adalah dia. Jika dia tidak bisa melihat cermin dan dia juga tidak bisa menarik Furiluo, bukankah ini berarti bahwa seni surgawi ini akan tetap selamanya di mata Muir? Semua orang kehabisan ide. Meskipun mereka semua memiliki kemampuan luar biasa, seni surgawi Furiluo benar-benar aneh. Mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Preceptor Imperial Perdamaian Abadi dan Dewa Sejati Pang Yu berjalan mendekat. Rekan-rekan teman Dao sudah kembali. Kami masih mengorganisir pasukan sehingga tidak nyaman untuk menyelamatkanmu. Bisakah semua orang mengampuni kami? Imperial Preceptor selalu punya ide. Mungkin dia bisa memikirkan sebuah ide. Semua orang buru-buru memberitahu penasihat Kekaisaran Perdamaian Eternal tentang hal itu dan penasihat Kekaisaran Perdamaian Eternal berkata, untuk benar-benar memiliki hal seperti itu. Biarkan aku melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan cermin dari dadanya dan berencana untuk bersinar dikinmu. Tukang daging, buta dan yang lainnya memiliki ekspresi aneh. Meskipun Eternal Eternal Peace Imperial Preceptor adalah seorang pria parubaya. Dia masih tampan dan berpakaian bagus. Jelas dia memperhatikan penampilannya dan juga membawa cermin. Nenek si mengepalkan tangannya erat-erat dan siap untuk memukul kepala Eternal Peace Imperial Preceptor. Eternal Peace Imperial Preceptor melihat situasi ini dan dia meletakkan cerminnya sambil berkata sambil tersenyum, Dautamansi, jika saya tidak mengaktifkan seni surgawi di matanya, bagaimana saya bisa memikirkan metode untuk memecahkannya? Tolong cantumkan mengesampingkan permusuhan Anda. Nenek si berkata, jangan terlalu lama bersinar. Eternal Peace Imperial Preceptor menyorotkan cermin ke arah kinmu dan dia melihat sosok Furiluo yang saat ini berjalan keluar dari mata kinmu. Dia tercengang dan buru-buru menutupi cermin sambil bergumam tanpa henti pada dirinya sendiri, seni surgawi yang sangat baik. Jenis seni surgawi ini tercetak di mata Chult Master Kin, orang akan jatuh cinta ketika mereka menatap matanya. Furiluo seni surgawi sebenarnya luar biasa sedemikian rupa. Nenek si buru-buru berkata, apakah Imperial Preceptor punya metode untuk menyelesaikannya? Eternal Peace Imperial Preceptor berjalan mondar-mandir. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, mengapa saya tidak melihat lagi? Nenek si tidak tahan lagi dan memberikan pukulan keras di kepalanya. Semua orang tercengang. Bahkan Kaisar Yan Feng tidak berani memukul kepala Eternal Peace Imperial Preceptor namun Nenek si benar-benar berani. Eternal Peace Imperial Preceptor menerima pemukulan dengan tenang dan berkata, Dao Fren si, masih belum cukup bagiku untuk menyelesaikan seni surgawi Furiluo hanya dengan melihat, mungkin jika aku dapat memiliki beberapa penampilan lagi, aku mungkin bisa menemukan cara untuk memecahkan ini. Nenek si berkata dengan dingin, bagaimana kalau kamu tidak bisa? Pengajar Imperial Perdamaian Abadi berkata dengan sungguh-sungguh, jika di pagi hari aku mendapat pengetahuan tentang jalan yang benar, aku akan bisa mati tanpa penyesalan saat matahari terbenam. Nenek si masih belum mengenalnya atau dia akan menendangnya jauh-jauh hari seperti yang dilakukannya pada blind. Dia melirik Dewa Sejati Pang Yu dan bertanya dengan sabar, kemampuan Dewa Sejati luar biasa, Anda harus memiliki metode untuk menyelesaikan ini, kan? Dewa Sejati Pang Yu ragu-ragu sejenak. Dia juga memiliki niat untuk menyinari cermin di kinmu tetapi dia merasa sulit baginya untuk melarikan diri dari kepalan tangan wanita ini. Jika Imperial Preceptor tidak bisa, aku juga tidak bisa. Aku mengagumi jalan, keterampilan, dan seni surgawi Imperial Preceptor. Pencapaian Furiluo dalam seni surgawi sebenarnya bahkan lebih tinggi daripada milikku, itu terutama jadi seni surgawi di mata dalam hal pencapaian dalam seni surgawi. Orang yang setara dengan Furiluo hanya bisa menjadi guru surgawi, kalian harus menemukan guru surgawi. Hati kinmu bergerak sedikit. Sein Woodcutter memang memiliki kemampuan yang luar biasa sehingga ia mungkin bisa menghancurkan seni surgawi Furiluo. Guru langit sekarang di surga luofu, tidak sulit untuk menemukannya. Dewa Sejati Pang Yu ragu-ragu sejenak. Baiklah, aku seharusnya membawa kalian, tetapi sekarang setelah kedua pasukan berhadapan. Jika Ras Iblis tidak menarik pasukan mereka, aku masih harus tetap di sini. Hatip Receptor Imperial Eternal Peace agak tergerak dan dia ingin bertemu orang suci ini. Namun, dia juga terhambat, dia tidak punya waktu untuk pergi ke Luofu Heaven. Penghalang dunia antara Luofu Heaven dan Supreme Emperor Heaven sudah sangat tipis sehingga tidak sulit untuk pergi ke Luofu Heaven. Ketika Ras Iblis menyerang Surga Kaisar Tertinggi, itu juga para Dewa Iblis yang telah merobohkan penghalang dunia, yang memungkinkan para Iblis untuk terus mengalir masuk ke Surga Kaisar Tertinggi. Nenek Si sangat senang dan dia berkata sambil tersenyum, aku akan mengikuti Muir untuk melihat Santo pertama surgawi Iblis surgawiku. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Saint Woodcutter memberikan ajarannya di bawah pohon dan memberikan tulisan suci di atas batu kepada Guru Pendiri. Guru Pendiri mendirikan kultus dan menciptakan kultus suci surgawi. Setelah itu, Guru sesat dari setiap generasi adalah murid Saint Woodcutter dan mereka perlu mengalami ajarannya di batu sekali. Bagi para murid Heavenly Saint Chult, Saint Woodcutter adalah eksistensi yang tinggi di atas, mengharuskan semua orang untuk melihat dan memujanya. Untuk dapat bertemu legenda ini adalah mimpi besar bagi para murid sekte. Kinmu ragu-ragu sejenak dan dia memandang si nenek yang bersemangat. Akhirnya, dia masih memutuskan untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Saint Woodcutter adalah penggagas Heavenly Saint Chult tetapi dia belum pernah mendengar tentang Heavenly Saint Chult before. Bahkan dia yang memberikan tulisan suci di atas batu hanya sesaat yang menarik, menyampaikan ajarannya kepada Guru Pendiri. Jika nenek si tahu tentang ini, dia pasti akan sedih. Dia berpikir sendiri. Dewa Sejati Pang Yu berkata, Kaisar Tertinggi Surga saya pernah menyerang balik di Luofu Heaven dan saya adalah komandan saat itu. Namun, serangan balik telah gagal tetapi saya masih memiliki beberapa pemahaman tentang Medan di sana. Ada rawa-rawa semua orang di Luofu Heaven dan bahkan ada cermin yang dibentuk oleh potongan-potongan ruang yang hancur. Nenek si mengeluarkan pita sutra putih untuk menutupi mata Kinmu. Dia berkata, ini akan berhasil. Mu'er, Anda dapat melepaskan roh purba Anda, gunakan mata roh purba Anda untuk melihat. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, itu tidak akan berhasil. Seni Surgawi Furiluo juga tercermin ke roh primordialnya. Jika roh primordialnya melihat kecermin, itu juga akan mengaktifkan seni Surgawi Furiluo. Nenek si berkata dengan heran, Furiluo sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Mu'er, lepaskan roh purba Anda. Kinmu mendengarkannya dan roh primordialnya diproyeksikan untuk berdiri di atas awan keberuntungan yang melayang di belakang kepalanya. Nenek si menggunakan cermin untuk bersinar di Kinmu dan roh primordial Kinmu memandang ke arah cermin. Mata roh primordialnya langsung keluar dari fokus saat dia menatap cermin. Sosok Furiluo muncul di matanya dan dia berjalan keluar. Pada saat ini, Furiluo sudah berjalan ke posisi murid Kinmu. Nenek si memeriksa dengan terperinci dan dia menyimpan cerminnya kembali dengan puas pada akhirnya menyelesaikan beban dalam pikirannya. Dia berkata sambil tersenyum, Dewa Sejati Pang Yu, bagaimana kita pergi ke Luofu Heaven? Aku akan membuka ruang dan mengirim kalian ke sini. Mata Kinmu dihapus hitam dan dia hanya bisa menggunakan indranya yang lain untuk merasakan lingkungan. Mata telanjangnya tidak bisa melihat sekelilingnya sehingga Nenek si menuntunnya dan menariknya ke depan. Dewa Sejati Pang Yu merobek ruang dan mengungkapkan dunia lain. Luofu tidak seperti Supreme Emperor Heaven, ada bahaya di setiap sudut Luofu Heaven, kalian harus berhati-hati. Nenek si memegang tangannya dan bergegas ke celah dengan penuh semangat. Naga Kilin dan Hulinger juga ingin mengikuti tetapi Dewa Sejati Pang Yu telah menutup celah di ruang angkasa sehingga mereka hanya bisa menyerah. Apotheker berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita pergi ke Fengdu dari Great Ruins untuk menemukan kepala desa, kita bisa memikirkan ide bersama juga. Hulinger, kamu sering pergi ke Fengdu melalui antara hidup dan mati, kamu akan memimpin jalan. Hulinger mengakui dan dia berkata kepada Naga Kilin yang kecewa, Tuan Muda telah pergi ke Luofu Heaven, Fatih Dragon, ikuti kami ke Fengdu. Hati Naga Kilin kosong dan dia menggelengkan kepalanya untuk berkata, aku ingin tinggal di sini dan menunggu Chult Master kembali, dia terburu-buru dan tidak punya waktu untuk membuat jatahku. Hulinger berkata sambil tersenyum, dengan kehadiran Apothek Kakek, bagaimana Anda akan kekurangan ransum. Seni penyembuhan dan seni pil Tuan-Tuan Muda semuanya dipelajari dari Apotheker Kakek. Naga Kilin sangat gembira dan dia segera mengguncang tubuhnya, mengungkapkan bentuk aslinya yang 120 meter. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, Tuan-Tua, tolong datang ke punggung Naga Kecil, langkah kaki Naga Kecil agak cepat dan saya bisa membawa Tuan-Tua ke arah Fengdu. Saya juga pernah ke Fengdu sebelumnya. Kripal, Bacar, Blind dan yang lainnya naik ke punggungnya dan Jagal berkata sambil tersenyum, aku awalnya berkata untuk membiarkan lemak ini naik ke atas meja dengan Naga Betina di desa selama tahun baru, dia bisa menjadi hidangan utama karena tidak. Aku tak pernah berharap dia menjadi lebih masuk akal daripada Naga Betina. Naga Betina itu memberontak. Terakhir kali aku kembali ke desa, mereka mematuku sampai seluruh wajahku berdarah. Apotheker berkata sambil tersenyum, pil apa yang dimakan Fatty Dragon? Berapa banyak yang Anda makan? Naga Kilin berkata dengan tergesa-gesa, Naga Kecil memakan Scarlet Fire Spirit Pills, Elemen Api Divine Vitality Pills, dan Water Water Divine Vitality Pills, satu makanan yang perlu aku makan. Satu ember. Satu ember setiap kali makan. Apotheker terkejut dan berteriak, tiga jenis pil semangat, itu tiga ember. Tiga kali makan setiap hari, itu sembilan ember. Makan Anda tidak kecil eh, Anda sebenarnya tidak mengubah muer miskin dari kebiasaan makan Anda. Naga Kilin juga kaget, dia terkejut dan senang. Dia awalnya ingin mendorong keberuntungannya dan makan satu ember pil semangat sehari, dia tidak pernah berharap itu menjadi sembilan ember. Apotheker melakukan perhitungan dan dia berkata, sembilan ember pil semangat sedikit banyak tapi untungnya, saya punya uang sehingga saya masih bisa memberi makan Anda. Buta sangat iri. Ada banyak orang kaya di desa. Apothek membantu merawat para pejabat dan bangsawan sehingga uangnya mengalir tanpa henti. Banyak wanita dari keluarga bangsawan maju ke depan setelah mendengar reputasinya. Lukisan tuli juga seperti kue panas. Tukang daging menjual daging setiap hari dan mute memalsukan barang besi setiap hari sehingga mereka juga bisa memiliki cukup untuk bertahan hidup. Tidak perlu berbicara tentang kripal. Sementara itu, keluarga si nenek si bertanggung jawab atas perbendaharaan Heavenly Saint Chul sehingga dia secara alami tidak perlu khawatir karena tidak cukup makan dan minum. Hanya blind yang harus bertahan hidup dengan mengandalkan peramalan nasib sehingga hidupnya sedikit pahit dan sulit. Inilah sebabnya dia sedikit membenci orang-orang kaya di desa. Dia berpikir dalam hati, untung kepala desa lebih miskin dari saya, sayang sekali dia sudah mati. Bola mata hulinger diputar secara acak tetapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia berpikir dalam hati, Fatih Dragon akan makan begitu banyak pil semangat dalam sehari, Tuan Muda pasti akan terkejut ketika dia kembali. Saya juga suka melihat seberapa gemuk dia. Di Luofu Heaven, Kinmu mengangkat tangannya diam-diam untuk melepaskan daun willow emas yang menutupi mata ketiganya. Nenek si menepuk tangannya dan mengomel, mata anda ini aneh, jangan dikupas dengan ceroboh. Kinmu berpendapat, Nenek, saya tidak bisa melihat apa-apa dan juga tidak nyaman bagi saya untuk berjalan. Saya tidak bisa selalu membiarkan Nenek membimbing saya, bukan. Bagaimana jika kita berada dalam situasi berbahaya, saya hanya akan menjadi beban untuk Nenek. Kamu masih belum bisa melepasnya. Nenek si merenungkannya dan berkata sambil tersenyum, tapi apa yang anda katakan juga benar, anda dapat bergerak dengan nyaman jika anda tidak bisa melihat, biarkan saya membantu anda menurunkannya. Namun, anda tidak diperbolehkan mengeksekusi tubuh Tuan Besar ketiga teknik eliksir. Setelah mengatakan itu, dia mencubit daun willow emas dan mengupas daun itu. Di jantung alis Kinmu, kelopak matanya terbuka kedua sisi dan mengungkapkan mata ketiga. Berputar ke kanan dan kiri untuk melihat sekeliling. Bab 598. Mu'er, biarkan aku melihat matamu. Nenek si menatap matanya sebentar dan dia tidak melihat Furiluo di mata ini. Dia menggunakan cermin untuk memantulkan tetapi masih belum ada jejak Furiluo di mata ini. Saat itulah dia merasa tenang dan dia menginstruksikan, kamu dapat menggunakan mata ini tetapi tidak menggunakan kekuatan sihirmu, nenek akan menangani bahaya yang kita temui. Setelah kita bertemu Shane Woodcutter, kamu masih harus menggunakan daun willow emas ini untuk tutupi dengan benar. Kinmu mengangguk dan menyimpan daun willow emas. Ini masih pertama kalinya dia menggunakan mata ketiga di jantung alisnya untuk mengamati dunia. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan dunia yang dilihat oleh mata ini agak berbeda dari yang dia lihat dengan kedua matanya yang normal. Ketika dua mata normalnya memandang praktisi seni dewa, mereka akan melihat penampilan luar sementara dalam penglihatan mata ketiganya, semuanya menjadi aneh. Ketika dia memandang nenek si, selain melihat penampilan luar nenek si, dia bahkan bisa dengan jelas melihat harta surgawi nenek si dan bahkan roh purba nenek si. Hal yang paling menakutkan adalah ketika Kinmu melihat roh purba nenek si, dia benar-benar merasa itu lesat. Ada rasa lapar yang membuatnya ingin makan roh primordialnya sangat banyak. Dia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal, tetapi dia merasa perutnya gemuruh karena kelaparan, memiliki keinginan yang menakutkan untuk hanya mengambil roh purba nenek si dari tubuhnya untuk menelan. Kelaparan itu nyata dan ini membuatnya memiliki keinginan untuk menelan semuanya. Ketika mereka berada di reruntuhan kota tanpa embroiling, ia membuka mata ketiganya untuk pertama kalinya dan earth count tampaknya menamparkan leontin batu gioknya ke mata ketiganya. Bungkam, buta dan yang lainnya lalu menempa daun willow emas untuk menutup mata ini, oleh karena itu dia tidak merasakan perbedaan. Sekarang setelah membuka mata ketiganya, barulah ia menyadari keanehan itu. Apakah itu masalah mata ini atau itu adalah masalah surga Luofu? Kinmu menekan keinginannya untuk menelan roh purba nenek si dan dia jatuh dalam pikiran yang mendalam. Seharusnya bukan masalah surga Luofu. Surga Luofu adalah dunia iblis, bahkan jika ada masalah, itu hanya masalah kisetan. Ki iblis tidak akan membuat saya merasa lapar sehingga masalah ini masih ada di mata ini. Aneh, mengapa saya merasa lapar ketika mata ini terbuka? Dia bingung dan hanya bisa mengesampingkan pertanyaan ini. Dia mengikuti nenek si untuk maju ke altar pengorbanan terdekat. Saint Woodcutter dan ke-24 dewa telah membangun banyak altar pengorbanan piramida tinggi yang digunakan untuk mengorbankan Supreme Emperor Heaven, memaksa Furiluo untuk menghentikan perang. Untuk mencegah altar pengorbanan dari dihancurkan, Saint Woodcutter pasti akan melindungi altar pengorbanan ini dan sebelum altar ini dihancurkan, Furiluo dan yang lainnya juga tidak akan bergerak dan berbenturan dengan Supreme Emperor Heaven. Menuju ke altar pengorbanan untuk menemukan Saint Woodcutter adalah pilihan tindakan terbaik. Kinmu melihat sekeliling dan surga Luofu yang dilihatnya pada dasarnya sama dengan yang ditunjukkan Luofu Heaven Furiluo. Itu bahkan lebih berbahaya. Planet-planet besar bergerak di atas Luofu Heaven dan gaya magnet planet-planet itu mengganggu kekuatan magnet Luofu Heaven, menyebabkan tanah bergetar hebat. Besarnya gempa bumi begitu mengerikan sehingga menyebabkan gunung berapi meletus, kecepatan badai bahkan melampaui kecepatan badai puluhan kali. Angin kencang seperti pisau dan tampaknya adalah senjata roh dengan kekuatan terkuat. Di mana-mana mereka meniup masa lalu dan bahkan gunung berapi yang baru saja naik diubah menjadi bubuk di bawah hembusan tajam. Yang paling menakutkan adalah lautan. Gelombang yang mencapai langit bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan kecepatan gelombang juga telah melampaui kecepatan suara, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Gempa bumi, angin kencang, ombak, gunung berapi, ini adalah tanah, air, angin, dan api. Elemen-elemen ini telah membuat Luofu Heaven tidak cocok untuk semua makhluk hidup untuk hidup di atasnya. Tempat ini menyeramkan sebagai akibatnya, ruang menjadi tidak stabil juga. Ruang yang hancur membentuk celah panjang dan sempit antara langit dan bumi. Seperti cermin tanpa ketebalan apapun, itu memantulkan pemandangan yang jauh atau dekat. Retakan ruang ini sangat panjang sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya atau sangat pendek, hanya dua sampai tiga kaki. Karena tidak ada ketebalan, sangat sulit untuk diperhatikan, oleh karena itu setiap langkah harus sangat hati-hati. Jika seseorang melewati celah di ruang angkasa secara tidak sengaja, kemungkinan besar mereka akan dipecah menjadi dua bagian. Ruang itu terlalu tajam dan orang mungkin akan menyadari bahwa mereka sudah mati setelah dipotong. Kinmu dan Granny Si bertahan melawan ombak besar yang bergegas dan mereka melihat gelombang besar yang lebih dari 10 ribu kaki diiris oleh celah ruang yang menakjubkan, memecah gelombang menjadi dua bagian. Bintang-bintang melintas di depan dan di belakang Nenek Si dan membentuk Great Overarching Heavenly Stars for Sheffield dan dia meminjam medan gaya untuk merasakan bahaya di sekitarnya. Pada saat yang sama, medan kekuatan bisa bertahan melawan bencana surga Luofu. Nenek Si sudah merupakan eksistensi yang telah memasuki alam dewa dan meskipun Luofu surga berbahaya, itu masih bukan ancaman bagi hidupnya. Kinmu melihat sekeliling dan dia melihat tempat ini yang sama menakutkannya. Ada banyak jiwa melayang-layang dan mereka adalah roh-roh setan surga Luofu yang telah mati. Ini sangat membangkitkan makannya. Dia buru-buru mengendalikan keinginannya untuk menelan jiwa-jiwa itu dan dia merasa takut. Monster apa yang membuatku berubah menjadi mata ini? Tepat pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat sesosok besar dewa iblis yang berjatuhan di tengah badai, di dataran tandus di depan mereka. Tidak peduli seberapa kuat badai itu, ia tidak mampu menggerakkan mayat sama sekali. Mereka datang ke depan dan bahkan ketika mayat itu dijatuhkan di tanah, tingginya masih lebih dari 100 meter. Mayat ini menumbuhkan sayap yang juga berubah menjadi tulang dan keempat kudanya seperti kerbau yang besar, namun mereka berkilau kemasan. Tidak hanya itu, Kinmu bahkan melihat harta surgawi bercahaya di tubuh dewa iblis ini. Ada matahari, bulan, bintang, dan bahkan mendarat di dalam. Harta surgawi sudah dihancurkan dan tanah itu tenggelam dalam air. Kinmu dan Nenesi masuk dari lubang di harta karun surgawi dan mereka melihat air sudah merendam seluruh tanah di harta surgawi. Bahkan matahari, bulan dan bintang-bintang di langit hancur di sana-sini. Apa yang lebih aneh adalah bahwa bahkan ada rumah di tanah itu dan banyak rumah sudah tenggelam di bawah air. Ini dulunya adalah kampemungsi dari ras iblis, sepertinya itu hanya dihancurkan beberapa ratus tahun yang lalu. Nenek si heran dan dia merenung. Mungkinkah setelah bencana luofu surga, beberapa dewa setan bersedia mengorbankan tubuh jasmani mereka untuk makhluk hidup iblis untuk hidup dalam harta surgawi mereka sendiri. Kinmu menggunakan mata ketiga untuk melihat-lihat dan dia melihat di tempat yang jauh, di atas galaksi yang rusak, ada dewa surga dewa iblis yang sudah bobrok. Di jembatan surgawi harta karun surgawi dari dewa iblis ini, sebuah jembatan terbang terhubung ke istana surga iblis. Dia samar-samar bisa melihat bahwa ada jiwa di istana surga iblis yang sangat redup. Itu berdiri di sana sendirian dan tampaknya dalam kesedihan. Dia memiliki keinginan ingin terbang dan memakan jiwa yang sedih ini, tetapi hati nuraninya tidak bisa lagi merasa lapar. Sebaliknya, hatinya dipenuhi dengan rasa hormat. Dewa iblis ini hanya memiliki jiwanya yang tersisa. Dia telah mengeluarkan harta surgawi bagi klannya untuk tinggal, untuk melindungi nyawa klannya namun tubuh jasmaninya juga tidak bisa bertahan melawan bencana alam. Tubuh jasmaninya mati. Klan-klannya mungkin telah hidup dalam harta surgawinya untuk waktu yang lama tetapi pada akhirnya, harta surgawinya juga ditembus oleh bencana alam. Dia telah kehabisan roh primordialnya dan hanya jiwanya yang tidak musnah. Namun, klannya masih mati. Jiwanya pasti sudah berdiri di sini selama beberapa ratus tahun sudah. Kinmu melihat sekeliling dan mata ketiga ini bisa melihat banyak jiwa berkeliaran. Mereka adalah para jelata setan yang telah mati dalam harta surgawi dewa ini. Utusan mau tidak datang ke sini dan Kinmu memandang ke arah kehidupan dan kematian harta karun dari dewa iblis ini. Kehidupan dan kematian harta karun surgawi telah dihancurkan oleh dewa iblis ini dan itu mungkin alasan mengapa jiwa-jiwa rakyat jelata setan ini terperangkap di sini. Setiap ras memiliki angka yang menginspirasi dan tragis. Kinmu menutup mata di jantung alisnya. Dia merasa jijik dengan pikirannya ingin memakan jiwa-jiwa ini. Ini jelas bukan idenya. Itu jelas bukan alam bawah sadarnya. Dia tidak bisa memiliki alam bawah sadar yang jahat. Tidak peduli apa hal ini yang memengaruhi pikiranku. Kau membuatku jijik. Kinmu membuka matanya dan berbalik. Bahasa Yowdu keluar dari mulutnya dan gerbang pengaruh surga naik di belakangnya. Gerbang terbuka lebar dan kali ini dia tidak mengeksekusi panduan jiwa. Dia mengubah seni surgawi sebagai gantinya. Dia ingin mengirim roh-roh ras iblis ini ke Yowdu. Dalam harta surgawi dewa setan, gelombang angin dingin bertiup dan masuk ke gerbang surga pengaruh terbang ke kegelapan. Di sisi lain gerbang pengaruh surga, banyak perahu kecil berlayar dan menjemput roh-roh itu. Tidak lama kemudian, angin dingin berhenti dan sebuah lentera menyinari cahayanya ke wajah Kinmu. Itu kamu. Kamu sebenarnya tidak melakukan masalah. Di gerbang, suara penatua messenger of the earth merambat dan dia terdengar heran. Kinmu melambaikan tangannya dan menutup gerbang pengaruh surga. Nenek, ayo kita pergi. Nenek si menganggupkan kepalanya dengan lembut dan menatapnya. Dia berkata dengan ekspresi senang, Muir benar-benar tumbuh dewasa. Saat mereka hendak pergi, suara lemah tiba-tiba tempat yang jauh. Terima kasih banyak. Kinmu mendengar suara ini dan dia sedikit terkejut. Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa roh dewa iblis itu saat ini hancur dan tersebar di istana surga iblis. Istana agung juga hancur dengan cepat dan bintang-bintang dihancurkan satu demi satu. Muir, tidak perlu melihat lagi, jiwanya sudah bubar. Nenek si memegang tangannya dan membawanya keluar dari harta surgawi dengan cepat. Keinginan dewa iblis ini tidak terpenuhi sehingga jiwanya tidak bubar, jika tidak, jiwanya akan lama berubah menjadi debu. Ketika jiwanya bubar, harta surgawinya juga akan hancur. Tepat ketika mereka bergegas keluar, gelombang kejut yang berdebar jantung datang dari belakang dan harta surgawi dilenyapkan dalam keributan. Ledakan dahsyat menyapu segala arah. Nenek si buru-buru membawa Kinmu untuk melarikan diri jauh dan gelombang kejut dari ledakan datang menyerang, melemparkan mereka berdua tinggi-tinggi. Nenek si mencoba yang terbaik untuk menyebar terbuka grid overarching heavenly stars for Sheffield untuk melindungi Kinmu dan pada saat ini, seberkas cahaya hitam terbang keluar dari kehancuran dan menerobos grid field overarching heavenly stars for Sheffield bergerak seperti naga banjir. Muir membantu kamu dan mengirim jiwa-jiwa bangsamu ke Yowdu namun kamu masih berani mencelakakannya. Nenek si sangat marah dan ingin bergerak ketika sinar cahaya hitam itu berputar ke belakang kepala Kinmu dan berubah menjadi cahaya hitam. Di tengah cahaya hitam adalah garis-garis cahaya merah intens yang membentuk lingkaran merah seolah-olah itu adalah bulan setan berwarna darah. Kinmu menoleh ke belakang tapi dia tidak bisa melihat bulan iblis ini. Dia buru-buru mengeluarkan cermin untuk memantulkan bagian belakang kepalanya dan dia melihat bulan iblis perlahan berputar di belakangnya. Dalam cahaya hitam ada tulisan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang terus berubah dan mengalir. Kemarahan Nenek si berubah menjadi sukacita dan dia berkata sambil tersenyum, setidaknya kamu masih memiliki hati nurani. Mu'er, bulan iblis ini diubah dari energi yang tersisa di harta surgawi dewa iblis itu, dia telah menggunakannya untuk membalasmu. Hal ini tidak buruk, ini dapat membantu Anda meningkatkan penanaman jalan iblis Anda. Kinmu juga segera merasakan penampilan bulan iblis ini dan vitalitas iblisnya juga meningkat dengan cepat. Dapat diasumsikan bahwa tidak lama lagi, dia akan dapat menembus seven star divine treasure dalam sekali jalan. Nenek, jiwa dewa iblis itu harus bisa melihat bahwa aku manusia, mengapa dia masih membantuku. Kinmu bingung dan dia bertanya. Nenek si berjalan menuju altar pengorbanan di kejauhan dan dia berkata, kamu jelas manusia, jadi mengapa kamu membantu roh-roh iblis itu mengirim mereka ke Yaudu. Kinmu sedikit terkejut. Nenek si berkata sambil tersenyum, kamu memiliki hati anak yang baru lahir dan dia juga tahu cara membalas kebaikan. Ada juga pahlawan dalam ras iblis, ada juga orang yang layak dihormati. Bab 599 Wajah Kinmu yang ditutupi dengan pita putih tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, wajahnya tersenyum cerah dan dia mengejar Nenek si dengan langkah cepat. Mata ketiga di jantung alisnya memandang Nenek si. Dia bisa melihat roh purba Nenek si namun kali ini, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk makan roh purba Nenek si. Hatinya dalam damai. Mungkin masih ada wajah seindah Nenek si di dunia ini tetapi di bawah setiap wajah cantik, tidak semua orang akan memiliki jiwa seindah dan sebaik Nenek si. Benar-benar bersyukur bahwa Nenek si yang telah menjemputnya dan mengangkatnya dengan susah payah. Kebaikannya diwarisi tidak lain dari Nenek si. Meskipun dia dikenal sebagai Heavenly Devil Chult Scientist dan membawa nama wanita jahat yang membunuh suaminya sendiri, dia sebenarnya orang yang paling baik hati di desa Lansia Penyandang Cacat. Semua orang di desa Lansia Penyandang Cacat memiliki kejahatan mereka sendiri dan mereka bersembunyi dari dunia karena berbagai alasan memasuki reruntuhan besar. Nenek si adalah satu-satunya yang terpaksa masuk ke reruntuhan besar sendirian. Dia merasa bahwa dia adalah feme fatale karena kecantikannya itu sebabnya dia lebih suka berpakaian seperti wanita tua dan tidak melihat orang-orang di dunia saling bertengkar setelah melihat kecantikannya. Orang lain ingin membuat diri mereka lebih cantik dan memperlakukan kecantikan mereka sebagai senjata. Di sisi lain, dia mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya lebih buruk. Aku sudah bisa mengendalikan keinginan yang dibawa oleh mata ini. Kinmu merasa bersyukur dan memeriksa sekitarnya. Meskipun dia bisa melihat banyak jiwa yang hancur dari ras iblis, dia sudah bisa menerima apa yang dia lihat dan tidak lagi memiliki pikiran ingin menyerap mereka. Nenek si menoleh ke belakang dan berkata dengan manis, muer, auramu tampaknya telah berubah. Sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kinmu dalam suasana hati yang hebat dan dia berkata sambil tersenyum, sesuatu yang membuatku bahagia. Nenek bertanya dengan rasa ingin tahu apa hal yang luar biasa. Ceritakan tentang itu. Kinmu berkata dengan keras, saya merasa nenek adalah wanita tercantuk di dunia, Anda juga wanita paling baik hati di dunia. Nenek si menggelengkan kepalanya dan anting-anting mutiara yang menggantung di telinganya berayun. Bagaimana iblis wanita dari Heavenly Devil Chult bisa menjadi orang yang paling baik hati? Aku tidak, muer, kamu kemudian orang yang paling baik hati. Kinmu tertawa dan berkata, pemimpin sekte pemujaan iblis surgawi juga bukan jiwa yang baik. Perasaan nenek juga entah bagaimana menjadi jauh lebih baik dan mereka berdua berbicara dan tertawa ketika mereka menuju ke altar pengorbanan terdekat. Tiba-tiba, Kinmu dan nenek si berhenti pada saat yang sama dan melihat ke sana. Jauh dari sana, altar pengorbanan setinggi gunung dan ada undakan di keempat sisinya. Langkah-langkah itu seperti jalan menuju surga, mengarah ke awan. Altar pengorbanan itu begitu tinggi sehingga seperti gunung yang megah berdiri tegak. Di tangga, mereka adalah rune yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip-kedip. Ini adalah rune yang digunakan untuk memorbankan surga Luofu. Saint Woodcutter membangun altar pengorbanan ini dengan menggunakan metode pengorbanan darah dari ras iblis, tetapi ia ingin mengorbankan seluruh dunia sehingga efek dari satu altar pengorbanan tidak cukup. Dia membutuhkan banyak altar pengorbanan dan hanya pada saat itulah dia dapat merobek Luofu Heaven menjadi potongan-potongan, mengubahnya menjadi energi murni. Tindakan ini jelas memiliki kelemahan yang tidak diketahui sehingga Saint Woodcutter tidak berani menggunakannya dengan mudah juga. Hanya saja Kaisar Surga-surga benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang sehingga dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Alasan mengapa Kaisar Agung Surga tidak memiliki peluang untuk menang bukan karena ras iblis terlalu kuat, itu karena Kaisar Agung Surga harus dihancurkan dan hanya pada saat itulah ras iblis dapat memasuki perdamaian abadi. Perlombaan iblis tidak kuat, yang kuat adalah kekuatan untuk menghancurkan Supreme Emperor Heaven. Pada saat ini, di atas altar pengorbanan, seorang dewa berdiri di sana memegang kapak perang. Dengan kidan darah mengalir ke langit. Di bawah altar pengorbanan, puluhan ribu tentara iblis seperti sekelompok serangga yang berkerumun di puncak dan menyerang ke arah puncak altar pengorbanan. Dewa itu berdiri di puncak altar pengorbanan dan melambaikan kapak perangnya. Lampu-lampu salju yang terang menebas dari puncak dan ketika mereka menyapu, anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara. Satu orang dan satu kapak perang memblokir puluhan ribu tentara iblis, mengubah darah mereka menjadi sungai dan mati di altar pengorbanan. Darah mengalir turun selangkah demi selangkah. Ureng, ureng, ureng. Suara ayunan kapak perang terdengar gelombang demi gelombang. Mayat sudah memenuhi langkah tetapi iblis lainnya masih tidak takut mati. Mereka terus berlari maju seperti banjir dan memanjat puncak altar pengorbanan dengan panik, ingin membunuh dewa itu. Nenek si, iblis-iblis ini hanya praktisi seni surgawi biasa, mereka jelas bukan tandingan dewa ini. Kinmu melihat ini di matanya dan hatinya bingung. Mengapa mereka ingin menyerahkan hidup mereka begitu saja? Nenek si juga agak bingung. Setan-setan ini memang mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Bahkan jika ada praktisi kuat rilem jembatan surgawi di antara mereka, mereka masih jauh dari tandingan untuk dewa itu. Dewa itu adalah salah satu dari dua puluh dewa terhormat yang diundang oleh St. Woodcutter dan dia memiliki kemampuan yang kuat. Bahkan jika dia lebih rendah dari St. Woodcutter, dia masih cukup luar biasa di antara para dewa. Bahkan jika lebih banyak iblis tercurah ke depan, dia masih tidak bisa dihilangkan. Fu Riluo tidak akan sebodoh itu. Nenek si merenungkan dan berkata, kalau begitu, apa tujuan iblis-iblis ini bergegas menuju kematian mereka? Iblis-iblis ini tidak akan menyianyiakan banyak energi dewa ini. Bisakah dewa iblis bersembunyi di antara iblis-iblis ini? Kinmu memfokuskan pandangannya dan mata ketiganya bisa melihat harta surgawi dari semua orang dengan sangat jelas. Dia tidak menemukan dewa iblis yang bersembunyi di antara mereka. Ini, pengorbanan darah. Dia tiba-tiba menyadari dan berteriak, Furiluo berencana menggunakan pengorbanan darah sebagai ganti keturunan makhluk menakutkan. Pasti ada dewa iblis di dekatnya yang bersiap untuk melaksanakan ritual pengorbanan. Seperti yang dia katakan sampai di sini, darah di altar pengorbanan tiba-tiba berhenti mengalir. Semua mayat dan tubuh iblis hidup membeku dan mereka tanpa sadar melayang ke udara. Setelah itu, tidak peduli apakah mereka mayat atau mayat, tubuh mereka hancur dalam sekejap dan daging, darah, tulang dan bahkan roh purba mereka bergetar menjadi atom terkecil, berubah menjadi sungai darah yang berputar di sekitar altar pengorbanan itu dan itu. Dewa Dewa di puncak altar pengorbanan itu mengayunkan kapak perangnya dan meledak dengan kekuatan surgawi yang menakutkan. Gerakan kapak perang itu sangat indah dan mantra divine art yang dieksekusi juga sangat mencengangkan, namun ia tidak bisa menghancurkan ritual pengorbanan ini. Kinmu segera melihat sekeliling dan mencari tempat-tempat yang lebih jauh, mencoba menemukan Dewa Iblis yang mengorbankan klannya sendiri. Dewa Iblis yang menjadi tuan dari pengorbanan darah ini perlu berada di sini secara pribadi sehingga dia pasti berada di dekatnya. Nenek Si juga menyadari dan mulai melihat-lihat. Dia telah membangun jaringan tubuh manusia untuk sirkulasi kivital dan di antaranya termasuk mata surgawi buta. Seni surgawi muridnya persis sama dengan skill awakening ice 9 mata buta tapi itu tidak seindah blind. Meski begitu, dengan kultifasinya di alam dewa mengeksekusi mata surgawi, penglihatannya juga sangat menakutkan. Namun setelah mencari-cari, dia masih tidak dapat menemukan di mana Dewa Iblis yang menjadi tuan rumah upacara pengorbanan bersembunyi. Jika aku tahu aku akan memanggil blind. Nenek Si agak cemas. Namun pada saat ini, Kinmu yang ada di sampingnya berteriak rendah, Nenek, aku sudah menemukannya. Nenek Si agak terpana, dia tidak punya waktu untuk berpikir dan buru-buru bertanya, di mana dia. Kinmu menunjuk jarinya ke langit di atas altar pengorbanan dan Nenek Si buru-buru melihat. Dia hanya bisa melihat sungai darah di langit berputar-putar dengan marah dalam lingkaran tetapi dia masih tidak bisa melihat di mana tepatnya Dewa Iblis itu berada. Mata Muir ini memang luar biasa untuk benar-benar dapat menemukan Dewa Iblis itu. Dia sedikit bingung, mata ini, apa asalnya? Mengapa Ertkaun ingin menyegelnya? Meskipun Kinmu hanya bisa membuka mata di jantung alisnya, tetapi penglihatannya sangat aneh. Dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata Dewa lain dan metode persembunyian Dewa Iblis itu sangat luar biasa. Jelaslah bahwa dia memiliki semacam seni penyembunyian yang sangat aneh. Dia bersembunyi di dalam celah ruang di atas altar pengorbanan dan membaca mantra-nya. Dia kadang-kadang terbalik, kadang-kadang memiliki rambut berantakan dan longgar, langkah kaki yang tidak teratur dan tampak gila dan liar. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, Nenek, lihat ke arah mana benang kivital saya meluas ke. Saya akan menunjukkan lokasi yang tepat dengan benang kivital saya, Anda harus membunuhnya. Nenek si berteriak, kamu tidak diizinkan menggunakan overload body tree elixir teknik, kamu hanya bisa menggunakan utas kivitalmu untuk menunjukkan arah. Beri aku kitab suci Iblis surgawi pendidikan yang luar biasa. Hati Kinmu bergerak sedikit dan seutas benang terbang keluar. Selanjutnya, kivitalnya berubah menjadi utas dan seutas benang terbentang dengan cepat ke langit di atas altar pengorbanan. Utusan kivital ini menunjuk langsung ke tempat di mana Dewa Iblis yang melemparkan mantra bersembunyi. Pada saat yang sama, Nenek si mengendalikan tulisan suci Great Education Heavenly Devil Scriptures dan banyak rune menari di langit seperti seutas benang. Utas diubah oleh tulisan suci dan menempel erat ke utas kivital Kinmu, meluas dengan cepat. Kekuatan sihir Nenek si mengalir ke dalam tulisan-tulisan dalam Great Educational Heavenly Devil Scriptures dan ini diberikan oleh Founding Master of Heavenly Saint Chult. Founding Master menyaring tulisan suci menjadi harta dan selama tulisan suci tidak terbuka, itu adalah bola benang yang kecil dan halus. Namun, jika itu tersebar terbuka dan diperluas dengan kivital, itu akan menjadi tulisan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, tulisan suci dapat digunakan sebagai senjata roh dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Nenek si pernah menggunakan tulisan suci untuk bertarung dengan banyak praktisi kuat di Border Dragon City dan ketika Kinmu memasuki kegelapan reruntuhan besar bersama kepala desa untuk pertama kalinya, tulisan suci juga merupakan salah satu harta yang dibawanya untuk melindungi dia. Hanya saja setelah itu, Kinmu memiliki senjata rohnya sendiri sehingga dia jarang menggunakan Great Educational Heavenly Devil Scriptures lagi. Tulisan suci sudah tidak nyaman lagi baginya untuk digunakan. Namun bagi Nenek si, tulisan suci adalah senjata roh terbaik untuknya dan itu paling cocok dengan teknik dan sifatnya. Dia bahkan bisa menggunakan Great Educational Heavenly Devil Scriptures untuk melakukan transformasi yang hanya bisa dilakukan oleh seni surgawi. Itu hanya karena Kinmu adalah master pemuja iblis surgawi sehingga wajar bagi pendidikan agung iblis surgawi untuk disimpan oleh Kinmu, jadi dia tidak memintanya dari Kinmu. Utas Kivital Kinmu ini diperpanjang 50 mil dan hampir mencapai tempat persembunyian dewa iblis itu. Namun, daya tahan benang Kivitalnya telah mencapai batasnya. Jika dia bisa mengeksekusi tubuh Tuan, dia bisa memperpanjang Kivitalnya enam kali lebih banyak dari sekarang, tetapi jika dia tidak mengeksekusi tekniknya, Kivitalnya hanya bisa mencapai 50 mil. Mu'er, kamu tidak pernah bisa melaksanakan teknikmu. Dengan utas Kivitalmu yang mengkonfirmasi arah, aku akan bisa membunuhnya. Nenek si menginstruksikan sekali lagi dan jembatan surgawi membentang melintasi langit di belakangnya. Roh primordialnya muncul dan melintasi jembatan, mencapai istana surgawi di ujung jembatan surgawi. Nenek si berteriak dan sebenarnya ada kekuatan surgawi yang muncul dari tubuhnya. Di luar gerbang surgawi selatan, cahaya menyinari sembilan langit dan tulisan-tulisan dari Great Educational Heavenly Devil Scripture adalah seperti ular roh terbaik yang merayap ke tempat persembunyian dewa iblis itu. Dewa iblis itu berada di bagian paling penting dari mantra. Cahaya langsung meluncur ke langit dan garis perak menembus tepat ke jantung alisnya. Dewa iblis itu tercengang dan dia buru-buru meraih ke arah alisnya, mencubit seutas benang. Dia sedikit terpana. Apa ini? Di samping kinmu, rambut indah nenek si berkibar dan dia seperti kupu-kupu dengan pakaiannya menari di angin. Seni surgawi demi seni surgawi datang membombardir. Dewa iblis itu memiliki perubahan besar dalam ekspresi dan dia akan menarik utas ini keluar dari tubuhnya ketika Great Education Heavenly Devil Scripture tiba-tiba berkembang, berubah menjadi ratusan seni surgawi yang meledak. Bang 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 bang. Getaran yang tak terhitung jumlahnya keluar dari celah angkasa itu dan selanjutnya, darah dewa setan mengalir keluar dari celah angkasa itu. Itu seperti luka di langit yang memiliki darah mengalir seperti air terjun. Nenek si menghela nafas lega dan menyimpan Great Education Heavenly Devil Scripture Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa pengorbanan darah belum berakhir. Meskipun dewa iblis itu sudah mati, pengorbanan darah sudah selesai. Bab 600 Great Educational Heavenly Devil Scripture masih berupa bola benang dan Nenek si ingin menyerahkan bola benang itu kepada kinmu yang menggelengkan kepalanya. Nenek, simpan dulu tulisan suci, masih ada banyak bahaya di Luovu Heaven, tidak ada gunanya untuk bersama saya. Nenek si mengeluarkan keranjang bambu kecil dan itu adalah keranjang bunga kecil yang memiliki bagian atas melingkar dan bagian bawah berbentuk bujur sangkar. Ada juga beberapa kain strip dan hal-hal seperti gunting dan jarum perak. Mereka harus menjadi senjata rohnya. Mereka berdua memandangi sungai darah yang berputar-putar di langit dan mereka melihat sungai darah itu menjebak dewa yang memegang kapak perang di tengahnya. Tujuan dari pengorbanan ini tampaknya tidak hanya memanggil dewa. Sungai darah tidak berubah menjadi cahaya darah yang memanggil para dewa dan sebaliknya, gumpalan darah akan pecah dan berubah menjadi berbagai jenis tanda yang luar biasa. Tanda-tanda itu sangat mendalam dan mereka harus menjadi metode pengorbanan ras iblis. Ritual pengorbanan awalnya dari ras setan dan kin mu telah belajar beberapa metode sebelumnya. Perintah ghost transferring gaddispacing rune adalah semacam metode pengorbanan yang berasal dari Raja Iblis Dutian. Raja Iblis Dutian telah menyebarkan metode pengorbanan ini ke kedamaian abadi dengan tujuan memanggil dirinya untuk menyerang kedamaian abadi. Setelah bertemu kin mu, dia menjatuhkan pikiran itu. Perlombaan iblis juga memiliki banyak surga. Surga Dutian dan luofu dari surga ras iblis dan dua dunia ini telah tenggelam dalam kehancuran. Mereka berdua mencari cara untuk memperpanjang hidup dan jumlah orang-orang mereka. Bahkan, sebagian besar metode pengorbanan berasal dari ras iblis. Perlombaan iblis telah menciptakan banyak metode pengorbanan dan membangun peradaban unik mereka sendiri yang sangat berbeda dari perdamaian abadi dan surga kaisar tertinggi. Umat manusia juga telah belajar beberapa metode pengorbanan dari ras iblis dan misalnya, banyak metode pengorbanan dalam pendidikan agung surgawi iblis juga teknik budidaya jalur iblis. Umat manusia tidak hanya mempelajari metode pengorbanan dan juga banyak teknik iblis lainnya. Sebagai contoh, mantra dukun istana emas rolan adalah dari dukun dewa kui dan dukun dewa kui adalah dewa iblis yang dikirim dari surga-surga ke Yaudu. Ada yang tidak beres. Nenesi memeriksa sungai darah di sekitar altar pengorbanan dan lebih banyak rune berwarna darah itu muncul. Sementara itu, di bawah pengepungan sungai darah, dewa yang datang dari reruntuhan besar itu tampaknya telah terperangkap. Dia mencoba untuk keluar dari ritus pengorbanan ini berulang kali tetapi dia tidak pernah bisa keluar darinya. Dia bahkan mencoba untuk keluar dari altar pengorbanan tetapi dia juga tidak bisa keluar. Kemampuan dewa iblis yang menjadi tuan rumah upacara pengorbanan tidak kuat, jika tidak, dia tidak akan mati di bawah serangan mendadak nenesi. Kemampuannya harus jauh lebih rendah daripada dewa kapak perang tetapi metode pengorbanannya sangat mendalam. Bahkan ketika dia telah mati di tangan nenesi, pengorbanan darah masih bisa menjebak dewa kapak pertempuran di tengah dan membuatnya tidak dapat melarikan diri. Dia berencana untuk mengorbankan dewa kapak perang ini bersama-sama. Nenesi bergidik dan dia bergumam, dia telah memperlakukan dewa kapak perang sebagai korban persembahan juga, menawarkannya kepada makhluk kuno bersama dengan sungai darah, memanggil makhluk itu untuk turun. Kinmu tidak meneliti banyak tentang pengorbanan dan pencapaiannya sebenarnya lebih rendah daripada nenesi. Meski begitu, dia bisa melihat bahwa dewa kapak perang berada dalam posisi yang buruk. Dewa kapak perang ini mengenakan baju besi dan sudah ada tetesan darah yang perlahan mengalir keluar. Itu melayang ke udara dan menyatu dengan sungai darah. Tidak hanya itu, kapak perang di tangannya dan baju besi di tubuhnya semua mulai kehilangan esensi. Metode pengorbanan dewa iblis itu terlalu kuat. Dewa yang memegang kapak perang sudah jauh lebih lemah dari sebelumnya dan dia sudah menjadi lemah. Kidan darah yang hilang, semakin sulit baginya untuk mempertahankan diri dari ritual pengorbanan ini. Dewa iblis yang telah nenek bunuh barusan mungkin adalah salah satu ahli upacara pengorbanan terkemuka. Kamu membunuh dewa iblis yang sangat penting. Kinmu memandang dewa yang memegang kapak perangnya dan dia berteriak. Nenek si berkata dengan sedih, tapi aku tidak bisa menyelamatkan dewa itu di atas altar. Kita hanya akan mengirim diri kita sendiri sampai mati jika kita bergegas ke altar pengorbanan. Kita tidak bisa menghentikan pengorbanan ini dan kita tidak bisa menghentikan turunnya eksistensi kuno ini. Di altar pengorbanan, dewa kapak perang itu menyerbu ke kiri dan ke kanan, namun dia hanya melelahkan dirinya sendiri lebih banyak lagi. Akhirnya, dia menyerah melawan dan berdiri di puncak altar pengorbanan, mengangkat kepalanya ke atas langit untuk melihat sesuatu. Ini adalah akhir dari jalan dewa dan dia akan dihancurkan sebagai persembahan korban, menjadi pupuk bagi makhluk kuno lainnya. Seharusnya aku sudah lama meninggal. Suara dewa kapak perang itu bergerak dan dia terdengar agak suram. Dia berdiri di atas altar pengorbanan dan berbicara dengan keras, suaranya melebar. Dia bergumam pada dirinya sendiri, seharusnya aku mati dulu, aku seharusnya mati dalam bencana 20 ribu tahun yang lalu. Seharusnya aku mati dengan teman-temanku di medan perang, aku seharusnya tidak tidur, aku seharusnya tidak berbalik menjadi patung batu di Great Ruins, saya seharusnya tidak berjuang sementara di pintu kematian sampai sekarang, untuk melindungi beberapa harapan omong kosong, masa depan omong kosong. Kinmu dan nenek si tertegun. Mereka memandang dewa di atas altar pengorbanan dan meskipun mereka ingin menyelamatkannya, mereka tidak berdaya. Dewa itu berlutut dengan satu lutut dan duduk. Dia menggunakan kapak perangnya untuk bertahan melawan pengorbanan darah ini. Suaranya menjadi husuk. Harapan, masa depan, cara free village. Kami telah diam terlalu lama, pendiri kaisar. Kami telah begitu diam sehingga kami kehilangan semangat juang kami, begitu hening sehingga patung-patung batu beku, begitu hening sehingga orang-orang yang kami miliki untuk melindungi saat itu sudah semua mati. Aku sudah tidak bisa melihat wajah yang familiar, begitu sunyi sehingga gunung-gunung ini juga berubah. Suaranya tiba-tiba menjadi keras dan dia menegur langit dengan suara memekakkan telinga. Kaisar pendiri, bagaimana denganmu? Di mana kamu? Dunia yang ideal di hatimu adalah desa carefree yang kamu geluti. Bisakah kamu tahan melihat bawahanmu, prajurit tua yang mengikutimu layu dan mati satu per satu? Bisakah kamu tahan melihat gunung dan sungai bergeser, untuk melihat orang-orang yang kamu lindungi mati karena usia tua? Kenapa kamu tidak muncul? 20 ribu tahun, apakah kamu masih belum keluar dari kekalahan? Apakah kamu tidak mengambil kepercayaan dirimu? Apakah kamu masih tidak tahan untuk berjalan keluar dari carefree village? Kami sedang menunggu, menunggu pemanggilanmu, untuk melawan surga-surga sekali lagi. Kamu di mana? Kinmu dan Nenesi mendengar suaranya bergema di antara langit dan bumi. Tidak ada seorang pun di surga Luofu yang bisa membalas celahannya. Sayap angsa saya, singkirkan saya. Di atas altar pengorbanan yang tinggi, dalam cahaya berwarna darah yang pekat, dewa itu mencoba yang terbaik untuk mengeksekusi senjata rohnya dan pada saat itu, cahaya yang sangat kuat muncul dari puncak altar pengorbanan. Cahaya itu begitu menyelaukan sehingga sulit bagi seseorang untuk membuka mata mereka. Tanpa kaisar pendiri, perlindungan masih ada. Aku, mantan bawahan kaisar pendiri, bintang kaisar langit, prajurit divisi Al-Qaid Luoyu, akan menggunakan tubuh yang rusak ini untuk melindungi orang-orang kami, untuk mencegahmu turun. Senjata menghalau. Spirit mengusir. Sinar meledak dan gemuruh dunia gemetar keluar. Denyut ngeri langsung mengalir ke segala arah altar pengorbanan dan Nenesi segera membuka Grid Overarching Heavenly Stars Force untuk melindungi dirinya dan kinmu. Gelombang yang tak terbatas menenggelamkan mereka. Cincin cahaya yang kuat menyapu Grid Force Heavenly Stars Starsfield dan tanah bergejolak seperti biskuit hangus. Saat cincin cahaya hancur, sebuah planet yang rusak di langit bergeser dan mengangkat gelombang besar yang meluap. Namun gelombang besar yang berdiri di antara langit dan bumi juga terhenti oleh ledakan ini. Selanjutnya, ombak bergerak mundur dan air menyebar. Ledakan ini sangat singkat dan tidak lama kemudian, lingkungan altar pengorbanan kembali damai. Sungai darah yang menyelimuti bagian atas altar pengorbanan tidak ada lagi. Di altar pengorbanan, dewa dan kapak perangnya dihapus dan altar pengorbanan yang terpancar memancarkan warna darah. Dewa itu sudah mengusir senjatanya dan roh primordialnya, menggunakan kekuatan pengorbanannya untuk menghentikan ritual pengorbanan ini, menjadikan makhluk kuno itu yang ingin dipanggil oleh Dewa Iblis tidak dapat turun. Kinmu melihat altar pengorbanan yang diwarnai merah darah dan dia tidak bergerak bahkan setelah beberapa saat. Nenesi tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Mu'er, ayo pergi. Dia memilih untuk membebaskan dirinya dan ini adalah hal yang baik baginya. Lagi pula, dia memenuhi janjinya dan menyelesaikan dunianya. Mari kita menuju altar pengorbanan berikutnya, semoga, kita bisa bertemu Shane Woodcutter. Kinmu mengikutinya dan dia tidak mengatakan apa-apa. Nenesi agak tidak terbiasa dengannya seperti ini jadi dia berbalik dan bertanya sambil tersenyum, Mu'er, apa yang kamu pikirkan? Ini tidak seperti kamu. Aku berpikir, mungkin leluhurku, pendiri kaisar itu, dia mungkin bukan pahlawan hebat seperti yang aku bayangkan. Kinmu linglung dan dia berkata, Setelah aku tahu aku dari carefree village, setelah aku tahu aku adalah keturunan kaisar pendiri, aku selalu punya pemikiran dan itu menjadi pahlawan yang gigih seperti kaisar pendiri, seorang pahlawan besar. Dia memiliki cita-cita tertinggi dan ada banyak tokoh heroik yang mengikutinya. Dia benar-benar ramah dan terhormat. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan tetap diam sejenak. Mungkin dia bukan orang seperti itu. Mungkin dia hanya orang tua yang takut mati. Dia tidak memiliki keberanian seperti itu, pikiran seperti itu. Dia hanya bersembunyi di carefree village untuk menjalani mimpi mabuknya sendiri. Mungkin dia telah mengecewakan banyak pahlawan yang mengikutinya. Nenek sih mengedipkan matanya dan tertawa. Mu'er, kamu masih anak-anak, mengapa kamu banyak berpikir? Ketika aku seusiamu, Enemli Tianxing sudah menyukai saya dan saya berpikir tentang cara menyingkirkannya. Ketika kepala desa seusiamu, dia masih bermain di lumpur. Kinmu berkata sambil tersenyum, kepala desa kemungkinan besar memberi hormat kepada seorang tuan dan sedang dipersiapkan sebagai kaisar manusia berikutnya, bagaimana mungkin dia masih bermain di lumpur. Nenek, kau bercanda lagi. Nenek sih melihatnya tersenyum dan dia tersenyum. Kamu adalah anak yang telah aku besarkan dan meskipun aku tidak memperlakukanmu dengan baik ketika kamu mengencingi tempat tidurmu dan tidak ingin membesarkanmu, aku selalu khawatir kamu akan meninggalkan aku setelah kamu dewasa untuk meninggalkan desa. Aku terus berpikir apakah kamu baik atau tidak, selalu khawatir bahwa kamu akan menderita. Mungkin ini adalah pola pikir orang tua. Aku tidak ingin kamu tumbuh begitu cepat dan memiliki begitu banyak masalah, kamu harus bebas. Itu semua kepala desa, kesalahan kentut tua itu, menjadikanmu seorang kaisar manusia untuk apa. Setelah kembali, wanita tua aku akan menuangkan darah anjing hitam ke seluruh patung batunya. Datang ke lingkungan altar kedua, melihat dari jauh, ada dewa iblis yang menyerang altar ini dan mencoba mengambil alih kendali. Kedua dewa itu bertarung dengan sengit dan pemandangannya sangat mencengangkan. Bukankah Furiluo takut Sein Woodcutter menjadi kejam dan hanya mengorbankan surga Luofu? Kinmu menggelengkan kepalanya. Nenesi meletakkan keranjang bunga kecilnya dan mengeluarkan gunting dari keranjang. Dia mengeluarkan beberapa potongan kain dan jari-jarinya bergerak ke atas dan ke bawah saat dia memasang benang untuk menenun kemeja yang compang kemping. Dia berkata sambil tersenyum, Furiluo sedang mempersiapkan beberapa token untuk dinegosiasikan. Semakin banyak altar pengorbanan yang dia turunkan, semakin banyak keuntungan yang akan dia miliki dalam negosiasi. Naik kemeja compang kemping yang baru saja ia anyam terbang dan terbang ke medan perang. Kemeja itu menerkam dan secara otomatis mengenakan diri pada tubuh dewa iblis. Terima kasih telah menonton!